Gerbang kota sangat besar, tembok kota memanjang ke kedua sisi tanpa terlihat ujungnya. Seluruh ruangan sangat gelap, hanya cahaya ungu yang sedikit beriak. Tidak ada apapun di belakang mereka bertiga, hanya gerbang kota besar di depan mereka. Itu membuat orang bertanya-tanya apakah ini adalah dunia nyata, tapi ruang terpisah lainnya. Gerbang kota memiliki lambang sekte ungu Zen. Hanya gerbang kota ini saja yang mengeluarkan penindasan yang sangat menindas. Melihat gerbang kota yang memancarkan cahaya ungu tua, mata si cantik yang menyipit dan bertanya, gerbang kota ini terbuat dari rantai ungu yang memimpin jiwa. Itu benar. Yang Zen Tian menganggup dan berkata, para leluhur secara paksa mengubah keadaan rantai ungu pemimpin jiwa dan menyatukannya ke dalam gerbang kota ini. Tidak hanya gerbang kota, bahkan tembok kota di sekitarnya mengandung rantai ungu terkemuka jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Jika bukan anggota klan saya, penindasan saja akan membuat mereka tidak bisa bergerak. Mengatakan ini, Yang Zen Tian menoleh untuk melihat putri dan cucunya dan bertanya, siapa di antara kalian berdua yang akan masuk lebih dulu? Si cantik yang menoleh untuk melihat putrinya. Yang mu tahu apa maksud ibunya dan berjalan keluar sambil berkata, saya masuk dulu. Yang Zen Tian melirik putrinya, dia tahu apa maksud putrinya. Warisan yang bisa diterima di Soul Leading Gate terbatas. Jika Yang mu masuk lebih dulu, dia mungkin menerima warisan yang lebih baik. Jika si cantik yang masuk lebih dulu dan merampas warisan yang bagus, maka Yang mu tidak punya pilihan. Secara umum, orang tidak akan tinggal di gerbang pemimpin jiwa terlalu lama. Mereka akan keluar dalam waktu sekitar tujuh hari. Yang Zen Tian berkata, dalam tujuh hari ini, Anda harus mencoba yang terbaik untuk menemukan kekuatan yang lebih cocok untuk Anda. Yang mu mendengarkan dengan patuh dan mengangguk. Dia berjalan keluar dari keduanya dan sampai ke depan gerbang kota. Gerbang kota itu sangat besar. Berdiri di tengah, Yang mu menarik nafas dalam-dalam dan mencoba menenangkan dirinya. Dia mengangkat tangannya dan membuka gerbang kota. Bas! Suara yang menggetarkan jiwa muncul, aliran udara yang menakutkan keluar dari dalam. Cahaya ungu meledak, membuat ketiga orang itu tidak bisa membuka mata. Ketika cahaya ungu menghilang, Yang Zen Tian dan Beauty yang perlahan membuka mata mereka. Saat ini, gerbang kota sudah ditutup dan Yang mu telah menghilang. Dia masuk. Yang Zen Tian berkata dengan suara yang dalam, Saya harap perjalanan ini tidak sia-sia. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Cahaya ungu menghilang dan Yang mu perlahan membuka matanya. Ketika dia melihat pemandangan di depannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Langit berbintang ungu. Mereka dikelilingi oleh bintang ungu. Tubuh Yang mu gemetar. Dia segera menundukkan kepalanya dan melihat kakinya. Dia menyadari bahwa tidak ada apapun di bawah kakinya. Dia tidak menginjak apapun. Sebaliknya, dia melayang di bintang-bintang tanpa dukungan apapun. Yang mu tiba-tiba panik. Dia buru-buru menendang kakinya, tapi bagaimanapun dia bergerak, dia tidak bisa bergerak. Hal ini membuatnya semakin panik. Perasaan tidak nyaman ini menyerbu lautan kesadarannya. Dia tidak ingin terjebak di sini seumur hidupnya. Tidak, aku harus pindah. Yang mu berjuang di dalam hatinya dan terus mengepakkan sayapnya, tetapi tetap tidak berhasil. Melihat bintang-bintang yang terus bergerak, Yang mu sangat cemas hingga dia ingin menangis. Apalagi saat dia melihat bintang di depannya yang seolah terbang ke arahnya. Atau lebih tepatnya, titik cahaya besar sedang terbang ke arahnya. Dia takut dipukul karena dia tidak tahu apakah dia akan mati. Saya harus menghindar. Yang mu berteriak dalam hatinya dan melihat ke samping, kalau saja aku bisa bergerak seperti ini. Saat pemikiran ini muncul, tubuh Yang mu berubah dalam sekejap, terbang menuju arah ini. Situasi yang tiba-tiba membuat Yang mu tercengang. Dia tidak bodoh. Dia segera mengerti bahwa dia mungkin menggunakan kesadarannya untuk mengendalikan tindakannya di sini. Pelan-pelan, pelan-pelan. Yang mu berusaha keras untuk berpikir. Benar saja, kecepatannya melambat. Setelah menguasai metode bergerak, Yang mu dengan bebas berkeliaran di ruang ini. Satu demi satu, titik cahaya ungu besar melayang dan bergerak. Setiap titik cahaya memiliki diameter hampir 100 kaki. Untuk kekuatan Yang mu, itu sudah dianggap sangat besar. Yang mu mengembara di ruang ini untuk waktu yang lama, tetapi dia masih tidak dapat menemukan akhirnya. Selain itu, dia menemukan bahwa tidak ada apapun di sini kecuali titik cahaya. Mungkinkah titik terang ini adalah warisannya? Jika dia ingin menerima warisan, dia harus memasuki titik terang ini. Yang mu bingung, dia telah menjadi penguasa kota selama beberapa tahun, dan karakternya tidak lagi sembrono seperti sebelumnya. Dia mulai mengamati titik cahaya satu persatu dari jarak dekat, merasakan aura yang terpancar darinya. Benar saja, meski bola cahaya ini terlihat berukuran sama, aura yang dipancarkannya berbeda. Apalagi auranya pun tidak sama. Sebagai sekte yang pernah berkembang selama ribuan tahun, warisan di sini semuanya ditinggalkan oleh para ahli dari generasi ke generasi. Setiap ahli memiliki kebiasaan berbeda, dan juga memiliki pemahaman berbeda tentang rantai ungu pemimpin jiwa. Cara memilih yang paling cocok untuk diri sendiri memang menjadi hal terpenting. Yang mu tidak terburu-buru memilih. Sebaliknya, dia terbang di angkasa, mencoba sedekat mungkin dengan beberapa bola cahaya untuk merasakan aura di dalamnya. Setiap kali dia mendekati bola cahaya, dia sepertinya bisa merasakan memori atau suara di dalamnya. Kekuatannya masih rendah. Suara-suara ini berdampak besar pada lautan kesadarannya, membuat kepalanya sangat sakit. Akhirnya setelah mengembara cukup lama, yang mu akhirnya berhenti. Dia akhirnya menemukan ujung dari ruang ini. Mungkin ada lusinan bola cahaya di dalamnya. Memilih yang kuat yang cocok untuk dirinya sendiri bukanlah perkara mudah. Namun, alis yang mu menegang. Pandangannya tertuju pada bola cahaya di kejauhan. Bola ringan ini berukuran sama dengan bola ringan lainnya. Tidak ada perbedaan dalam penampilan. Namun, dia masih ingat ketika dia mendekati bola cahaya ini, suara wanita yang sedih dan cantik terdengar dari bola cahaya tersebut. Kehidupan selanjutnya, kehidupan selanjutnya, kehidupan selanjutnya. Suara itu terus mengulangi dua kata ini, tetapi yang mu mendengar banyak emosi darinya. Ada cinta yang mendalam di dalam hati, namun juga rasa sakit yang tak bisa dimiliki. Dia tidak tahu kenapa, tapi ketika dia merasakan suara ini, dia tiba-tiba teringat pada Luan. Ketika dia memikirkan Luan, hatinya terasa sakit. Dia memikirkan Luan selama berhari-hari dan malam yang tak terhitung jumlahnya. Namun, dia tidak menyangka ketika dia memikirkan Luan, hatinya penuh dengan rasa sakit. Terlalu banyak wanita yang menyukai Luan. Liu Yi, Liu Lan. Dibandingkan dengan mereka, dia masih terlalu muda, terlalu mirip anak kecil. Terutama ibunya sendiri. Dia tahu perasaan ibunya terhadap Luan lebih baik dari siapapun. Dia sudah mengambil keputusan. Tidak peduli apa, dia tidak akan bertengkar dengan ibunya demi seorang pria. Oleh karena itu, di dalam hatinya, dia sudah menyerap pada Luan. Yang dia tinggalkan hanyalah harapan. Namun, dia tidak bisa melepaskan cintanya. Oleh karena itu, dia berpikir, apakah ada kehidupan selanjutnya? Di ruang ungu, bibir Yangmu bergetar. Dia bergerak dan menuju ke arah bola cahaya di kejauhan. Ketika dia sampai di depan bola cahaya ini, dia sekali lagi mendengar suara lemah dan indah datang dari dalam. Kehidupan selanjutnya. Setetes air mata jatuh. Yangmu tidak ragu-ragu untuk bergabung ke dalam bola ringan ini. Segera, cahaya ungu pekat menyelimuti dirinya. Energi yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke arahnya. Bahkan cahaya ini, energi ini membawa aura kesedihan yang tak terhitung jumlahnya. Perjuangan terus-menerus antara cinta dan pelepasan menginfeksi Yangmu. Bola cahaya dan Yangmu dengan cepat beresonansi. Setelah resonansi, bola cahaya ungu berputar mengelilingi Yangmu lebih cepat. Sinar cahaya ini dengan cepat berputar di sekitar Yangmu dan meresap ke dalam tubuhnya dari seluruh bagian tubuhnya. Merasakan aura kesedihan, mata Yangmu yang tertutup rapat sekali lagi menitikkan air mata. Di luar gerbang kota, Yang Zentian dan Yang Meiren yang berdiri di luar tidak pergi. Mereka menunggu Yangmu menerima warisan. Setelah sekian lama, gerbang kota ungu di depan tiba-tiba menyala. Ada sejumlah besar cahaya yang memancar dari dalam. Keduanya berdiri jauh dari gerbang kota. Saat mereka diselimuti oleh cahaya, mereka bisa merasakan aura kuat di dalamnya. Aura ini, sangat kuat. Wajah Yang Zentian jelas terkejut. Dia berkata, saya tidak menyangka Yangmu akan dikenali oleh leluhur yang begitu kuat. Yang Meiren terkejut saat mendengar itu. Dia bertanya, apa maksudmu? Yang Zentian juga terkejut. Setelah itu, dia menamparkan kepalanya dan berkata dengan panik, aku lupa memberitahumu. Warisan di dalamnya tidak bisa diterima hanya karena kamu mau. Kamu harus diakui oleh warisan itu. Anda hanya dapat mencoba paling banyak tiga kali. Jika Anda tidak dikenali setelah tiga kali, Anda akan dikeluarkan secara paksa dari dalam. Yang Meiren mengerutkan kening saat mendengar itu. Ayahnya sebenarnya melupakan masalah penting itu. Dia hampir membuat kesalahan besar. Untungnya, dia sudah diakui warisannya. Kalau tidak, aku benar-benar orang berdosa. Wajah Yang Zentian juga dipenuhi keringat dingin. Dia berkata dengan panik. Karena baik-baik saja, Yang Meiren tidak berkata apa-apa lagi. Dia menoleh dan terus melihat cahaya yang dipancarkan dari gerbang kota. Dalam kehidupan ini, orang yang paling dia sayangi adalah putrinya. Tidak peduli kapanpun, urusan putrinya jauh lebih penting daripada dirinya. 1002. Keesokan harinya, Pulau Lone Moon di empat laut selatan. Luan adalah orang yang tepat waktu. Dia membawa Lucu Yue ke Pulau Lone Moon pada pukul tujuh pagi. Saat ini, masih belum ada seorang pun di sudut tempat mereka bertemu kemarin. Luan tidak terburu-buru dan berdiri di sana menunggu. Setelah seperempat jam, orang-orang dari aliansi penakluk laut mulai berdatangan satu demi satu. Seperti yang Yusan katakan kemarin, totalnya ada enam orang. Termasuk Luan dan Lu Yue, ada delapan orang. Salah satu pria parubaya yang lebih tua keluar dan berkata kepada Luan, saya pemimpin misi ini. Nama saya Gao Yan. Saudara Gao, Luan berkata dengan sopan. Gao Yan menganggup dan berkata, misi kami kali ini sangat sederhana. Dua hari yang lalu, orang-orang kami dilukai oleh binatang eksotis peringkat enam di laut. Kami harus kembali dan membalas dendam. Hanya ada satu binatang eksotis. Selama kita berenam tidak berpisah, tidak akan terjadi apa-apa. Apakah kamu mengerti? Dipahami. Kata yang lain serempak. Aku akan memimpin. Gao Yan melihat sekeliling dan berkata, ayo pergi sekarang. Setelah mengatakan itu, Gao Yan langsung terbang ke udara. Tujuh orang lainnya segera menyusul. Jarak antara delapan orang itu kurang dari seratus kaki. Mereka bergerak cepat menuju kejauhan. Gao Yan dan yang lainnya sangat cepat. Luan dan Cuyue baru berada di tahap awal peringkat enam. Kecepatan mereka relatif lambat dan mereka segera tertinggal. Luan memandangi orang-orang yang terbang cepat di depannya dan tidak berteriak. Pada jarak ini, pergerakan semua orang bisa dirasakan. Dengan kata lain, orang-orang ini melakukannya dengan sengaja. Apakah mereka ingin menguji kekuatannya atau dengan sengaja menimbulkan masalah baginya, Luan tidak akan memasuki alam dewa iblis untuk mengejar mereka. Sebaliknya, dia terbang dengan nyaman di belakang. Meskipun Cuyue sedikit cemas, dia sedikit lega saat melihat penampilan tenang Luan. Benar saja, ketika jarak antara mereka sekitar seribu kaki, kecepatan Gao Yan melambat dan setara dengan kecepatan Luan. Dengan cara ini, mereka bergerak dengan kecepatan konstan dan menjaga jarak seribu kaki. Targetnya sangat jauh. Kedelapan orang itu terbang selama beberapa jam sebelum tiba. Saat Gao Yan berhenti, lima orang di belakangnya juga berhenti di sampingnya. Saat mereka berenam berbalik, Luan dan Cuyue juga telah tiba. Gao Yan tidak mengatakan apapun pada Luan. Dia menunduk dan melihat ke laut di bawah. Air lautnya sangat tenang. Paling-paling, itu hanya bisa dianggap sebagai gelombang kecil. Tidak ada yang aneh. Gao Yan melihat sekeliling laut dan berkata kepada tujuh orang di belakangnya, Setelah kita masuk, mari kita berpencar dan mencari binatang aneh itu. Setelah Anda menemukan binatang aneh itu, jangan mengambil tindakan terlebih dahulu. Segera kirimkan sinyal untuk memberitahu semua orang. Apakah kamu mengerti? Dipahami. Ketujuh orang itu mengangguk. Mata Gao Yan menyipit saat dia berkata, Ayo kita lakukan. Suara mendesing. Delapan dari mereka turun dari langit dan bergegas menuju laut. Setelah itu, suara, bang, terdengar saat mereka berdelapan bergegas ke laut satu demi satu, maju dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam waktu kurang dari setengah tarikan napas, air laut di sekitar mereka berdelapan berubah menjadi hitam pekat. Delapan dari mereka telah menyebarkan indera mereka, menutupi lautan luas di sekitar mereka. Selain Luan dan Chuyue, enam orang lainnya semuanya adalah guru surgawi dengan atribut air. Luan sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan persepsi mereka di laut. Ikutlah denganku, kata Luan pada Chuyue yang berada di sampingnya. Jangan bertindak sendiri. Chuyue menganggup dan mengikuti Luan dari dekat. Setelah semua orang bubar, mereka berdua juga dengan cepat mencari binatang aneh di laut. Namun, setelah keduanya berangkat sekitar lima kilometer, mereka masih tidak menemukan binatang aneh. Apakah kita masih mencari di luar? Chuyue bertanya. Luan sedikit mengernyit. Jika mereka terus melihat ke luar, orang terdekat akan berada di luar jangkauan persepsinya. Akan sangat berbahaya jika mereka kehilangan persepsi. Setelah berpikir sejenak, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, mari kita tetap di sini. Jika yang lain mencari di luar, kita akan pindah. Chuyue menganggup, dan keduanya tetap berada di lapisan air yang gelap gulita. Lingkungan sekitar sangat sepi. Aliran air lautnya tidak deras, tidak ada sesar atau arus apapun. Selama tidak ada binatang aneh, itu sangat aman. Setelah mereka berdua diam di tempat beberapa saat, tubuh mereka tiba-tiba bergetar dan mereka segera melihat ke suatu arah. Ada cahaya biru di kejauhan, dan air laut menjadi bergejolak. Jelas sekali seseorang telah menemukan sesuatu dan bahkan bergerak. Mata Luan menyipit, dan dia segera berkata, ayo pergi juga. Chuyue mengangguk, dan keduanya dengan cepat bergerak menuju cahaya. Tak lama kemudian, mereka berdua sampai di tempat tujuan. Saat ini, yang lain juga telah tiba dan sudah bergerak. Ada seekor binatang aneh berukuran besar di depan mereka. Kelihatannya seperti gurita, tetapi permukaannya sangat halus, dan hanya berbentuk silinder sederhana. Masing-masing cakar panjang gurita itu panjangnya hampir 3.000 kaki. Setiap kali melambai, ia akan memunculkan air laut dalam jumlah besar, seperti cambuk besar yang lembut. Tidak hanya itu, kekuatan binatang aneh ini pun sangat kuat. Itu mungkin sebanding dengan puncak manusia level 6. Orang terkuat di sini adalah Gao Yan, tapi dia baru berada di level 6 akhir. Bukankah mereka bilang kekuatan binatang aneh itu tidak tinggi? Gao Yan memarahi dengan keras, bagaimana bisa begitu kuat? Luan mengerutkan kening. Setiap level dari guru surgawi level 6 menimbulkan kesenjangan yang sangat besar, dan ini adalah sesuatu yang sangat dia alami. Kembali ke gunung Da Cheng Tian, yang Mei Ren adalah seorang guru surgawi tingkat 6 puncak, namun dia tidak berada dalam posisi yang dirugikan. Khususnya, air laut adalah tempat tinggal binatang aneh itu. Bahkan jika ada guru surgawi dengan atribut air di sini, mereka tidak seakrab binatang aneh yang tumbuh di laut. Saat Luan sedang berpikir, binatang aneh di depan mereka telah melancarkan serangan ke arah mereka berdua. Dua cakar yang sangat besar muncul kembali seperti gunung. Hati Luan menegang, dan dia meraih cuyue dan menghindar ke samping. Grup. Kekuatan aliran air yang mengalir dari cakarnya begitu besar hingga membuat orang kehilangan keseimbangan. Luan dengan paksa menstabilkan tubuhnya, tapi cakar lainnya telah menyerang mereka dari belakang. Setelah Luan meraih lucu yue dan menghindar lagi, Gao Yan berteriak, gunakan seni penindasan, tekan dulu. Iya. Kenamnya bergerak serempak. Segera, arus air yang tak terhitung jumlahnya terbentuk menjadi zat seperti rantai, menyelimuti binatang aneh itu dari segala arah. Tubuh binatang aneh itu sangat besar, dan ia tidak dapat menghindari rantai air ini tepat pada waktunya. Ia segera terjerat. Jika itu hanya kekuatan satu orang, ia bisa segera melepaskan diri. Namun, kekuatan enam orang terkonsentrasi dan berlapis-lapis. Bahkan tidak bisa lepas dalam waktu singkat. Mengencangkan. Gao Yan mengertakan gigi dan berteriak, jangan lepaskan. Tidak, kekuatannya terlalu besar. Orang lain berteriak, cakarnya masih bisa bergerak. Ia menyerang saya. Jika ini terus berlanjut, saya tidak akan bisa bertahan. Berengsek. Gao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Lalu, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan berteriak, Luan. Di mana Luan? Cepat serang. Gao Yan segera melihat ke arah dan menemukan bahwa tidak ada sosok di tempat Luan berdiri. Dia tercengang, mengira Luan telah melarikan diri pada menit terakhir. Saat dia hendak mengutuk, dia tiba-tiba melihat sosok turun dari langit. Itu adalah Luan. Luan berada tepat di atas binatang aneh itu, memegang es panjang di tangannya dan menusuk langsung ke kepala binatang aneh itu. Kerja bagus. Gao Yan berteriak penuh semangat. Namun, saat Luan berada kurang dari 200 kaki dari kepala binatang aneh itu dan akan berhasil, binatang aneh itu tiba-tiba mengeluarkan raungan yang menggemparkan bumi. Merayu. Gemuruh. Pada saat kritis ini, kekuatan binatang aneh itu meningkat tajam tanpa peringatan, langsung melepaskan diri dari rantai air ke enam orang itu. Mereka berenam langsung merasakan sesak di dada mereka dan terlempar ke kejauhan. Pada saat yang sama, tubuh binatang aneh itu dengan cepat tenggelam, dan pada saat yang sama, delapan cakarnya dengan cepat terayun ke atas dan langsung menuju ke arah Luan. Delapan cakar, delapan arah yang sangat berbeda, ditujukan pada Luan saja. Tidak ada seorang pun yang bisa menahan kekuatan seperti itu. Ini sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Gao Yan tidak menyangka anak ini akan mengalami kecelakaan seperti itu pada misi pertamanya setelah bergabung dengan aliansi. Meskipun guru surgawi laut dalam telah mempersiapkan diri untuk ini, itu masih terlalu cepat. Gemuruh. Dalam sekejap, delapan cakar itu menyatu dan mengeluarkan suara keras. Kekuatannya beriak di laut, dan ombaknya saja sudah cukup untuk membubarkan semua orang, belum lagi Luan yang berada di tengahnya. Di mata semua orang, tidak ada keraguan bahwa dia akan mati. Namun, saat semua orang berduka atas Luan, Luan, yang berada di tengah-tengah delapan cakar, melihat cakar di luar sangkar es, dan matanya sedikit menyipit. Urat of Dawson, kata Luan lembut, dengan suara yang hanya bisa didengar oleh dia dan binatang aneh itu. Dalam sekejap, saat semua orang masih berduka atas Luan, sebuah fenomena aneh terjadi. Di tengah delapan cakar, es menyebar dengan cepat tanpa peringatan, dan hampir seketika menyelimuti binatang aneh itu. Mereka bahkan tidak bisa melihat kecepatan penyebaran es. Seolah-olah binatang aneh itu berada di dalam es dalam sekejap. Binatang aneh di dalam es itu jelas-jelas panik, dan ia buru-buru meronta, tapi sekeras apapun ia meronta, ia sia-sia. Segera, tubuh besarnya diserang oleh udara dingin, dan ia benar-benar kehilangan kesempatan untuk berubah menjadi manusia. Bang! Cahaya dingin turun dari atas, dan menembus tubuh gurita. Melihat lapisan es besar yang mengambang di air dan binatang aneh di lapisan es yang tampak seperti patung, semua orang tercengang. Kemudian, sosok Luan terbang keluar dari lapisan es dan dengan cepat sampai di depan Gao Yan. Sudah mati, Luan mengerutkan kening dan berkata dengan tenang. Seribu tiga. Lapisan es raksasa muncul di laut dalam. Binatang aneh di dalamnya tidak bergerak seperti patung es, tenggelam sedikit demi sedikit bersama lapisan es. Lapisan es tersebut sangat dingin, menyebar ke air laut di sekitarnya dan bahkan membekukan air laut. Gao Yan melihat pemandangan ini dengan bingung. Seolah-olah peti mati es raksasa muncul di laut dalam. Dia tidak bisa mempercayai matanya. Tak satu pun dari mereka berenam yang merupakan guru surgawi dengan atribut es. Chu Yue berdiri di kejauhan dan tidak bergerak. Dengan kata lain, Luan telah membunuh binatang aneh ini sendirian. Dia memandang Luan dengan tidak percaya. Saat itu, Luan sudah berenang ke lapisan es lagi. Dia tahu bahwa aliansi pasti membutuhkan mayat binatang aneh itu. Karena itu, dia membuka lapisan es dan memecahnya menjadi beberapa bagian, menenggelamkannya ke laut dalam dan mengeluarkan mayat binatang aneh itu. Mayatnya benar-benar beku, tapi masih beku. Luan menoleh untuk melihat Gao Yan dan berkata, Laut dalam berbahaya. Ayo pergi. Gao Yan tertegun dan sadar kembali. Sejak misinya selesai, dia segera menganggup dan berkata dengan lantang kepada semua orang, Ayo pergi. Segera, semua orang berenang dengan cepat. Luan meraih mayat binatang aneh itu dengan satu tangan dan berenang bersama tubuh raksasa itu. Segera, delapan dari mereka melesat keluar dari laut dan terbang ribuan kaki ke langit. Setelah terbang ke udara, meskipun semua orang basah, mereka tidak berminat untuk mempedulikannya. Sebaliknya, mereka melihat mayat raksasa di tangan Luan. Karena mereka sudah keluar, Luan tidak akan menahannya. Dia melambaikan tangannya dan melemparkannya ke Gao Yan. Gao Yan tertegun dan mengulurkan tangan untuk mengambil mayat itu. Mayat binatang aneh ini masih utuh. Itu harus bisa dijual dengan harga bagus. Lebih penting lagi, jika bukan karena Luan, mereka tidak akan mampu mengalahkan binatang aneh ini. Gao Yan menatap Luan dengan ekspresi serius. Dia akhirnya tahu bahwa pemuda ini tidak sesederhana kelihatannya. Gao Yan menarik nafas dalam-dalam dan menangani mayat binatang aneh itu. Setelah memasukkannya ke dalam cincinnya, dia berkata kepada Luan, ini semua berkatmu hari ini. Saudara Gao, kamu menyanjungku, kata Luan. Jika bukan karena semua orang yang menjebaknya, saya tidak akan bisa mendekat dengan mudah. Kamu adalah guru surgawi dengan atribut S. Gao Yan bertanya. Iya, semua orang menghirup udara ketika mendengar itu. Guru surgawi tipe S adalah yang paling berharga di laut dalam. Gao Yan mengerutkan kening dan berkata dengan serius, Saudara Lu, jangan khawatir. Saya akan mengatakan yang sebenarnya kepada Presiden tentang apa yang terjadi hari ini. Jika waktunya tiba, Anda pasti akan mendapatkan hasil maksimal. Luan tidak menolak dan berkata, Terima kasih, Saudara Gao. Misi telah selesai. Ayo kembali. Gao Yan berkata dengan keras. Kemudian, dia membuat lingkaran teleportasi di tempat. Sesaat kemudian, semua orang memasuki barisan dan kembali ke Pulau Lonemun. Luan tidak tinggal lama. Dia membawa Cuyue kembali ke rumahnya di Pulau Half Moon. Duduk bersila di kamarnya, Luan akhirnya menghela nafas lega. Akhirnya, dia bisa memasuki laut dalam dengan aman untuk sekali ini. Kali ini, tidak ada bahaya dalam hidupnya, yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Tampaknya masih ada keuntungan bergabung dengan aliansi. Keberuntungannya terlalu buruk. Mengikuti orang lain ke laut dalam memungkinkan dia perlahan menghilangkan rasa takutnya terhadap laut dalam. Saat Luan sedang berpikir keras, dia tiba-tiba mengerutkan kening. Dia menoleh dan melihat ke arah Tenggara. Di sisi Tenggara halaman, tidak lama setelah Cuyue kembali, empat pendatang baru yang dibawanya tiba. Luan ingin berkultivasi. Cuyue, yang mengira dia akan bosan sendirian lagi, sangat gembira saat melihat mereka berempat. Dia segera berlari keluar kamar menuju halaman. Ketika mereka berempat melihat Cuyue, mereka membungkuk dan berkata, Bos Cuyue, kita di sini lagi. Mendengar mereka berempat memujinya, Lu Cuyue sangat senang. Dia berkata dengan sok, meskipun waktuku sangat berharga, karena kamu memanggilku bos, aku hanya bisa membimbingmu dalam kultifasimu. Ketika mereka berempat mendengar itu, mereka membungkuk dan berkata, Terima kasih, bos. Namun, saat mereka berempat menundukkan kepala, mereka saling memandang. Mereka berempat memiliki senyuman jahat di wajah mereka. Setelah kontak kemarin, mereka menyadari bahwa lucu Cuyue ini seperti anak kecil. Selain menjadi kuat, dia tidak tahu apa-apa lagi. Dia bahkan lebih buruk dari orang biasa. Menghadapi situasi seperti itu, mereka berempat mempunyai pikiran jahat. Faktanya, apakah seorang guru surgawi tingkat 5 dapat menerobos ke guru surgawi tingkat 6 tidak ada hubungannya dengan bimbingan? Itu sepenuhnya bergantung pada bakat seseorang. Gadis muda ini sebenarnya bisa menjadi guru surgawi tingkat 6, yang membuat mereka sangat iri. Mereka semua berusia 30-an dan akan segera berusia 40-an. Meskipun masa hidup mereka jauh lebih lama dibandingkan orang biasa, mereka tidak dapat dibandingkan dengan guru surgawi tingkat 6. Merasa bahwa tidak ada harapan untuk menjadi guru surgawi tingkat 6, kecemburuan mereka terhadap guru surgawi tingkat 6 menjadi sangat menakutkan. Mereka tidak berani melakukan apapun terhadap guru surgawi tingkat 6 lainnya, namun mereka dapat melakukan banyak hal terhadap gadis muda ini. Salah satu pria kurus dengan cepat berdiri dan berkata, Bos, bagus sekali Anda bisa membimbing kami dalam kultivasi kami. Orang lain hanya membawa kami ke laut dalam, tapi Anda tetap memberi kami petunjuk. Anda seperti tuan kami. Pria gemuk lainnya juga dengan cepat menganggup dan berkata, Bos, kenapa kamu tidak menjadi tuan kami? Di masa depan, kami akan mengikuti petunjuk Anda. Sekalipun kami menjadi guru surgawi tingkat 6 di masa depan, Anda akan tetap menjadi guru kami. Ketika dua wanita lainnya mendengar perkataan kedua pria tersebut, bagaimana mungkin mereka tidak mengetahui bahwa kedua orang ini tidak memiliki niat baik. Namun, mereka dengan senang hati bekerja sama dan berkata, Bos, terima saja kami berempat sebagai murid Anda. Kami pasti tidak akan mengganggu Anda tanpa alasan. Mendengar kata-kata keempat orang itu, Lucu Yue sedikit terkejut dan tidak bereaksi. Namun, dia segera sadar kembali dan menunjukkan senyuman yang sangat bahagia. Dia tidak berpikir bahwa dia bisa menjadi tuan bagi seseorang. Dalam pemahamannya, menjadi tuan bagi seseorang adalah hal yang sangat kuat. Baiklah, Lucu Yue bahkan tidak berpikir dan langsung berkata, Mulai sekarang, aku adalah tuanmu. Mendengar hal tersebut, mereka berempat sangat bersemangat. Mereka segera berlutut di depan Lucu Yue dan berkata, Guru, mohon terima hormat dari murid-murid Anda. Melihat mereka berempat, Lucu Yue sangat senang. Bahkan kuncir kuda kembarnya hendak melompat-lompat. Dia segera menyuruh mereka berempat berdiri dan dengan gagah berani berkata, Karena aku adalah tuanmu, jika kamu mempunyai masalah di masa depan, kamu bisa datang kepadaku. Aku akan membantumu menyelesaikannya. Terima kasih tuan. Mereka berempat berkata satu demi satu. Pada saat ini, pria gendut di sampingnya berkata, Karena guru ingin membimbing kami dalam berkultivasi, mengapa Anda tidak bertarung secara nyata dengan kami? Guru, tekan kekuatan Anda ke guru surgawi level 5 dan kita dapat bertukar petunjuk. Mendengar perkataan pria gendut itu, pria kurus di sampingnya segera menariknya ke samping dan berbisik, Apakah otakmu rusak? Ada guru surgawi tingkat 6 di halaman ini. Gadis ini mudah dibodohi, tapi anak itu sepertinya tidak mudah dibodohi. Sepasang saudara kandung, adik perempuannya sangat bodoh, seberapa pintar kakaknya. Pria gendut itu tidak setuju dan mendengus dingin. Lebih baik berhati-hati. Mengapa kita harus mengambil risiko seperti itu? Pria kurus itu menatap pria gemuk itu dan berjalan ke arah lucu yue. Dengan senyuman tersanjung, dia berkata, Bagaimana kalau begini, guru? Kita semua adalah guru surgawi di laut dalam, jadi biasanya kita bertarung di laut. Kawasan laut di sekitar pulau Half Moon sangat aman. Mengapa Anda tidak membawa kami ke laut untuk bertukar petunjuk? Mendengar ini, kedua gadis di sampingnya tersenyum jahat. Lucu yue menganggap itu masuk akal. Saat dia hendak mengangguk setuju, dia mengerutkan kening dan berkata, Lu, kakakku tidak mengizinkanku meninggalkan daerah sekitar pulau Half Moon dan pulau Lonemun. Bertukar petunjuk di wilayah laut sekitar pulau Half Moon tidak dihitung sebagai meninggalkan wilayah sekitar pulau Half Moon. Pria kurus itu dengan cepat berkata, Di sini sangat aman. Tidak ada binatang mistis. Tapi, lucu yue mengerutkan kening dan berkata dengan ragu-ragu, adikku mengatakan ini dengan sangat serius. Jika aku ingin keluar, sebaiknya aku bertanya padanya. Saat dia berbicara, lucu yue hendak berbalik dan menuju ke halaman Luan, tapi dia dihentikan oleh pria kurus itu. Tuan, kakakmu mencintaimu. Dia pasti tidak ingin kamu pergi kemanapun. Mengapa dia mengizinkan kita bertukar petunjuk di laut? Pria kurus itu dengan cepat berkata, Jika kamu ingin bertanya padanya, sebaiknya kamu langsung menolak kami. Itu benar. Pria gemuk di samping juga berkata, Jika kamu tidak ingin memberi kami petunjuk, katakan saja. Mengapa kamu harus melalui begitu banyak masalah? Kita bisa bertukar petunjuk sendiri. Sepertinya aku mengakuimu sebagai tuanku tanpa alasan. Saat dia berbicara, pria gendut itu berkata kepada dua gadis di sampingnya, Ayo pergi. Kita sendiri yang akan bertukar petunjuk di laut. Setelah itu, beberapa dari mereka berpura-pura pergi. Lucu yue panik saat dia melihat mereka berempat hendak pergi. Apalagi saat mendengar perkataan pria gendut itu, dia panik. Dia tidak ingin berakhir seperti ini ketika dia baru saja menjadi seorang master. Melihat mereka berempat hendak meninggalkan halaman, Lucu yue panik dan berkata tanpa ragu, Baiklah, aku akan membawamu ke sana. 1004. Di luar Pulau Half Moon Lucu yue dan empat orang lainnya berdiri di permukaan laut. Laut di sekitar Pulau Half Moon memang dikuasai oleh Pulau Half Moon. Apalagi Pulau Half Moon letaknya tidak terlalu jauh dari daratan. Hanya ada binatang mistik tingkat enam di laut sekitarnya. Mereka tidak berani mendekati Pulau Half Moon. Mereka berempat tidak berdiri di permukaan laut dekat halaman. Sebaliknya, mereka berdiri di permukaan laut dengan arah berlawanan. Menurut mereka berempat, mereka tidak dapat mengganggu budidaya Luan. Pulau Half Moon sangat besar. Meskipun mereka bukan guru surgawi tingkat enam, mereka tahu bahwa indera guru surgawi tingkat enam tidak dapat mencapai jarak sejauh itu, apalagi menembus ke dalam laut. Ayo masuk, pria kurus itu tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan berkata dengan penuh semangat. Lucu yue memandang pria kurus itu. Meskipun dia menyesal telah melanggar keinginan Luan, tidak ada gunanya kembali sekarang karena mereka sudah ada di sini. Dia hanya bisa menghilangkan kekhawatirannya untuk saat ini dan berkata sambil mengangguk, baiklah, ayo masuk. Mereka berempat dengan cepat pergi ke bawah permukaan laut dan maju. Mereka berempat memang pernah memasuki laut sebelumnya. Meskipun mereka tidak cukup kuat untuk masuk terlalu dalam, mereka masih bisa mencapai kedalaman tertentu. Namun kali ini mereka tidak memilih untuk melangkah terlalu dalam. Sebaliknya, mereka berhenti di tempat di mana cahayanya akan menghilang. Meski di sini gelap, mereka masih bisa melihat satu sama lain. Mereka mungkin berada kurang dari seratus kaki di atas permukaan laut. Melihat mereka berempat berhenti, Lucu Yue tidak punya pilihan selain berhenti juga. Dia bertanya, mengapa kita tidak melanjutkan? Kami ingin berlatih di sini. Kedalamannya di sini cukup, kata pria kurus itu cepat. Lucu Yue sedikit bingung. Namun, dia sedang menginstruksikan orang-orang ini, jadi dia tidak keberatan. Dia berkata, mari kita mulai. Saat dia berbicara, Lucu Yue hendak mengambil posisi. Namun, pria kurus itu segera menghentikannya dan berkata, sebelum kita mulai, kita harus menyetujui tiga aturan. Lucu Yue tercengang. Dia bertanya, apa aturannya? Pertama, guru hanya boleh menggunakan kekuatan guru surgawi tingkat lima. Tidak peduli bagaimana situasinya, dia tidak dapat menggunakan kekuatan guru surgawi tingkat enam. Jika tidak, jika sedikit kekuatan tingkat enam miliknya bocor, kita mungkin semua mati. Pria kurus itu segera berkata. Tiga orang lainnya langsung mengangguk. Lucu Yue tidak terlalu memikirkannya, jadi dia mengangguk dan berkata, oke. Kedua, guru harus menarik seluruh indranya. Jika tidak, bahkan jika dia tidak menggunakan kekuatan tingkat enamnya, tetap tidak adil bagi kita jika dia hanya menggunakan indranya. Pria kurus itu melanjutkan. Memang benar, persepsi guru surgawi tingkat enam bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan guru surgawi tingkat lima. Jika dia mengaktifkan persepsinya, setiap gerakan pihak lain tidak akan bisa lepas dari pandangannya. Oke, kata lucu Yue lagi. Ketiga, pertempuran diakhiri dengan penyerahan Lisan. Selama kamu tidak menyerah, kamu tidak bisa berhenti. Kata pria kurus itu, Tuhan, jangan khawatir, kita bisa menerima pukulannya. Mendengar kata-kata pria kurus itu, Cui Yue berpikir bahwa mereka ingin bertarung dengannya sebentar, jadi dia menganggup dan berkata, Oke. Mendengar bahwa lucu Yue telah menyetujui ketiga syarat tersebut, pria kurus dan pria gemuk saling memandang dan tersenyum. Mereka sangat senang. Fatih berkata dengan lantang, karena guru sudah berjanji, dia tidak bisa menarik kembali kata-katanya. Bagaimana bisa ada guru yang tidak jujur? Jika tidak, kamu harus menjadi murid kami berempat. Anda harus melakukan apapun yang kami minta. Lucu Yue tercengang saat mendengar itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, Sebagai seorang guru, bagaimana saya bisa menarik kembali kata-kata saya? Ayo. Oke. Pria gendut itu langsung berteriak. Kemudian, mereka berempat berpisah dan mengepung lucu Yue dari empat arah. Lucu Yue tercengang saat melihat itu. Dia berkata, kalian berempat ingin datang bersamaku. Itu benar. Pria kurus itu berkata dengan lantang, Sebagai murid, bagaimana kita bisa melawan guru satu lawan satu? Jangan bilang guru tidak setuju. Lucu Yue mengerutkan kening dan mengerucutkan bibirnya. Dia tidak punya pilihan selain berkata, Tidak apa-apa. Ayo. Mereka berempat tersenyum ketika mendengar itu. Mereka saling memandang dan mengangguk. Seketika kedua wanita itu bertepuk tangan. Dalam sekejap, beberapa rantai air terbang keluar dan langsung menuju ke arah Lucu Yue. Meskipun Lucu Yue telah menekan kekuatannya hingga puncak level 5, seorang guru surgawi tingkat 5 benar-benar berbeda dari guru surgawi tingkat 6. Bahkan jika dia berada di puncak level 5, perbedaan antara dia dan guru surgawi level 5 lainnya tidaklah besar. Selain itu, keempat orang ini adalah dua orang di tahap akhir level 5 dan dua orang di puncak level 5. Rantai airnya sangat cepat dan langsung menuju Lucu Yue. Melihat rantai air yang memenuhi langit, Lucu Yue tiba-tiba menjadi gugup. Dia secara tidak sadar ingin menggunakan kekuatannya, tapi dia menahan diri. Dia dengan cepat menghindar di laut dan menghindari serangan rantai air. Namun, saat Lucu Yue menghindari dua rantai air dan hendak menghindari rantai air ketiga, pria kurus dan pria gemuk sudah bergegas ke depannya. Itu benar. Mereka langsung menyerangnya. Kita harus tahu bahwa elemen air dianggap sebagai guru surgawi jarak jauh. Tidak banyak celestial masters elemen air yang akan menggunakan pertarungan jarak dekat. Namun, pria kurus dan pria gemuk bergegas mendekat tanpa ragu-ragu. Mereka melepaskan teknik surgawi mereka dari jarak dekat dan menekan Lucu Yue. Di bawah kendali mereka, tekanan air di sekitarnya tiba-tiba meningkat. Segera, gerakan Lucu Yue sangat dibatasi. Akibatnya, dia tidak bisa lagi menghindari rantai air kedua wanita tersebut. Melihat rantai air ketiga di depannya, dia hanya bisa mengangkat tangannya dan melepaskan gelombang kekuatan. Bang! Gelembung air besar melonjak dan menghantam rantai air dengan keras. Seketika, rantai air ketiga terlempar dan menghilang di dalam air. Kekuatan Lucu Yue jelas mengejutkan keempat orang itu. Serangan ini di luar imajinasi mereka. Mereka tidak menyangka bahwa dia masih bisa melepaskan serangan sekuat itu dalam situasi yang tertekan. Terlebih lagi, dari kelihatannya, Lucu Yue tidak punya waktu untuk mengumpulkan kekuatan. Teknik surgawi ini digunakan segera setelah dia menginginkannya. Melihat ini, pria kurus dan pria gendut saling memandang dan melambat. Mereka melepaskan kekuatan mereka di kedua sisi Lucu Yue. Segera, lapisan air dengan tekanan besar muncul. Di bawah kendali kekuatan kedua orang yang terus-menerus, bahkan Lucu Yue secara bertahap menjadi tidak bisa bergerak. Pada saat ini, empat rantai air lainnya mengalir deras. Lucu Yue bahkan tidak melakukannya. Miliki kekuatan untuk mengangkat tangannya. Melihat empat rantai air mengalir deras, dia sekarang berada di jalan buntu. Jika dia ingin segera keluar, dia hanya bisa menggunakan kekuatan level 6 miliknya. Saat menghadapi bahaya, saat dia hendak menggunakan kekuatan level 6 miliknya, pria kurus itu berteriak dari samping. Tuhan, Anda tidak boleh melanggar ketiga aturan tersebut. Jika tidak, Anda harus mendengarkan kami. Hati Lucu Yue menegang dan dia mengendurkan kekuatan yang telah dia kumpulkan. Segera, rantai air menghantam Lucu Yue. Meskipun dengan kekuatannya, dia tidak akan terluka. Di bawah tekanan rantai air ini, dia menjadi semakin tidak bisa bergerak. Melihat ini, pria kurus dan pria gemuk merasa senang. Memang benar, Lucu Yue ini benar-benar bodoh. Dia sebenarnya tidak menolak. Keduanya saling memandang dan tersenyum. Mereka segera mengendurkan kekuatannya. Dengan tertekannya rantai air, Lucu Yue masih tidak bisa bergerak. Segera, pria kurus dan pria gemuk itu bergegas menuju Lucu Yue dan langsung menuju rantai air. Rantai air ini sepertinya telah membuka jalan bagi mereka. Keduanya bergegas langsung ke Lucu Yue tanpa halangan apapun. Melihat gadis cantik seperti Chuyue, dengan kuncir kuda kembarnya yang lucu dan kekuatannya, mereka berdua tidak bisa menahan diri. Dalam sekejap, keduanya memeluk Lucu Yue dengan erat. Tangan mereka bergerak-gerak, merabar-abar seluruh tubuh Lucu Yue. Lucu Yue tercengang. Sebagai makhluk mistis, dia tidak dapat memahami apa yang mereka berdua lakukan. Namun, dia merasa tidak nyaman. Dia segera mengerutkan kening dan berteriak, apa yang kamu lakukan? Kami akan menjebak guru. Ria kurus itu begitu bersemangat hingga suaranya bergetar. Dia berkata, ini adalah satu-satunya cara untuk memastikan bahwa guru tidak dapat menolak. Merasakan empat tangan berkeliaran di sekujur tubuhnya, Lucu Yue merasakan rasa jijik. Meski dia tidak bisa menggunakan kekuatannya, dia bisa saja mengaku kalah. Baginya, mengakui kekalahan bukanlah masalah besar. Namun, saat dia hendak membuka mulut dan mengaku kalah, tekanan air di sekitarnya tiba-tiba meningkat. Saat dia membuka mulutnya, air yang menakutkan mengalir ke mulut dan tenggorokannya. Dia tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Ria kurus itu terkekeh. Ria gendut itu juga menatap Ria kurus itu dengan cerdik. Keduanya terus bergerak ke atas dan ke bawah. Mereka tidak sabar untuk melepas pakaian Lucu Yue. Lucu Yue sangat kesakitan sehingga dia tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Jika dia ingin berbicara, dia harus menggunakan kekuatannya. Hal ini akan melanggar perjanjian. Dia tidak mau mendengarkan keempat orang ini. Untuk sesaat, Lucu Yue tidak tahu harus berbuat apa. Meskipun dia cemas, dia bingung. Kedua wanita di kejauhan saling tersenyum saat melihat pemandangan ini. Mereka sangat senang dengan diri mereka sendiri. Namun, saat Ria kurus dan Ria gemuk membuka kancing pakaian Cuyue dan hendak melepas pakaiannya, di atas laut, sesosok tiba-tiba bergegas ke laut. Bang! Sebelum mereka berempat sempat bereaksi, Luan langsung memisahkan pria kurus dan pria gemuk dari sisi Cuyue. Di saat yang sama, mereka berempat tidak bisa bergerak sama sekali. 1005. Luan memang terlambat. Faktanya, dia tahu bahwa Cuyue dan mereka berempat telah meninggalkan halaman dan bersiap untuk meninggalkan sekitar pulau Half Moon. Sebenarnya dia sedikit marah. Dia benar-benar tidak menyangka Lucu Yue akan menentang keinginannya. Jika Lucu Yue bahkan tidak mendengarkannya, maka dia tidak ingin peduli padanya lagi. Luan memang sedikit marah. Jika dia bisa tidak menaatinya sekali saja, akan ada berkali-kali lagi. Luan tidak ingin mempengaruhi kultifasinya karena orang lain. Namun, setelah beberapa saat, Luan akhirnya keluar. Dia mengitari pulau Half Moon dan dengan cepat mengirimkan lokasi semua orang. Namun, dia tidak menyangka Lucu Yue begitu bodoh hingga tidak melawan ketika dia dijebak oleh orang-orang ini. Itu tetap sama tidak peduli apa alasannya. Melihat bagaimana kedua pria ini menganyai Cuyue, Luan pasti sudah membunuh mereka berempat di masa lalu. Namun, dia tidak melakukannya kali ini. Setelah memenjarakan mereka berempat, dia segera pergi ke Cuyue. Luan semakin mengerjit saat melihat betapa bingungnya Cuyue. Dia tahu bahwa dia tidak akan terluka, jadi dia berkata dengan suara rendah, rapikan pakaianmu. Mendengar kata-kata marah Luan, Cuyue terkejut. Mengetahui bahwa dia tidak mendengarkannya, dia tidak berani mengatakan apapun dan segera merapikan pakaiannya. Ingat, tubuh wanita tidak boleh disentuh oleh pria, terutama bagian batang tubuh dan bagian bawah. Mengerti, Luan berkata dengan suara rendah lagi. Cuyue terkejut saat melihat betapa seriusnya Luan. Matanya memerah saat dia merasa bersalah. Dia segera menganggup dan berkata, saya mengerti. Setelah berbicara, Luan tidak melihat ke arah Cuyue lagi. Sebaliknya, dia menoleh untuk melihat mereka berempat. Matanya dingin, dia benar-benar tidak menyangka mereka berempat begitu berani. Luan memfokuskan matanya dan air segera melonjak. Mereka berempat langsung ditarik ke Luan oleh aliran air. Mereka berempat tidak bisa bergerak sama sekali. Luan bergerak, membawa Lu Cuyue dan empat orang lainnya menjauh dari permukaan air. Mereka berenam kembali ke halaman. Luan tidak mengatakan apapun. Dia langsung membuka gerbang api suci dan memindahkan mereka ke Pulau Lonemun. Di Pulau Lonemun, Gao Yan dan yang lainnya belum pergi. Yu San juga ada di sana, dan Gao Yan melaporkan situasinya padanya. Tiba-tiba, Yu San kaget dan menoleh untuk melihat ke samping. Semua orang juga menoleh dan segera melihat Luan berjalan ke arah mereka. Gao Yan dan yang lainnya bersuka cita dan buru-buru melambai ke arah Luan. Namun, mereka segera menyadari ada yang salah dengan ekspresi Luan. Ada juga empat orang yang tertindas yang melayang di belakangnya. Mata semua orang serius saat mereka melihat Luan berjalan mendekat. Saat Luan berdiri di depan semua orang, dia langsung melemparkan keempat orang itu ke tanah. Namun, dia tetap menggunakan kekuatannya untuk menekan mereka dan membuat mereka tidak bisa bergerak. Semua orang tentu saja mengenal keempat orang ini. Mereka adalah anggota aliansi dan pendatang baru yang ditugaskan di Chuyue. Yu San mengerutkan kening saat melihat ini. Dia memandang Luan dan bertanya, apa yang terjadi? Luan melirik orang-orang di depannya, lalu menatap Yu San dan berkata, aku hanya berharap kamu bisa mendengarnya. Aku meminta yang lain pergi sekarang. Semua orang terkejut ketika mendengar ini dan mengungkapkan ketidakpuasan mereka. Mereka adalah anggota aliansi. Bagaimana pendatang baru seperti Luan bisa membuat mereka melakukan sesuatu? Saat semua orang hendak membantah, Luan berbicara lagi, saya tidak ingin satu koin pun dari binatang eksotis hari ini. Saya akan memberikan semuanya kepada semua orang. Begitu dia mengatakan ini, semua orang kembali tercengang. Binatang buas eksotik itu tidak murah. Bahkan jika itu bukan apa-apa bagi guru surgawi tingkat 7, Luan telah memberi mereka cukup banyak wajah, sehingga mereka tidak dapat menolak. Yu San melihat ekspresi serius Luan dan berpikir sejenak. Dia kemudian berkata kepada orang-orang di belakangnya, tunggu aku di samping. Sejak presiden berbicara, semua orang secara alami mengangguk dan pergi. Kemudian, Yu San memandang Luan dan bertanya, bisakah kamu mengatakannya sekarang? Mata Luan menyipit. Dia menunjuk ke empat orang di tanah dan berkata, mereka berempat menganiaya saudara perempuan saya. Apa? Yu San terkejut. Dia jelas tidak bereaksi dan berkata, mereka berempat menganiaya adikmu. Empat guru surgawi tingkat 5 menganiaya guru surgawi tingkat 6. Belum lagi empat, bahkan empat puluh di antaranya mustahil. Luan mengerutkan kening dan berkata pada Chu Yue, kamu sendiri yang mengatakannya. Chu Yue terkejut. Dia melihat tatapan serius Luan dan menceritakan semua yang terjadi. Termasuk mereka berempat yang mengakuinya sebagai tuan mereka, termasuk setiap detail yang terjadi di laut. Setelah Yu San mendengar ini, wajahnya perlahan menjadi muram. Lu Chu Yue sepertinya tidak berbohong. Apalagi dia mengatakannya dengan sangat detail. Itu bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Setelah mendengarkan, Yu San melihat keempat orang di tanah. Saat mereka berempat melihat tatapan presiden, tubuh mereka gemetar. Pria kurus itu dengan cepat berkata, Presiden, kami tidak meremehkan nona Chu Yue. Kami tidak menganiayanya. Kami hanya mencoba yang terbaik untuk menekannya. Iya-iya, Ria gendut itu juga dengan cepat berkata, bagaimana kami berani menyentuh nona Chu Yue. Jika dia marah, bukankah kita semua akan mati? Mendengar penjelasan kedua orang itu, alis Yu San menjadi lebih serius. Faktanya, di dalam hatinya, dia lebih percaya pada Chu Yue. Karena dia sudah mendengar tentang kelakuan keempat orang tersebut. Hanya saja dia tidak memiliki bukti apapun. Yu San menarik nafas dalam-dalam, menatap Luan dan berkata, Aku menyesal hal ini terjadi. Aku akan menyelidiki masalah ini dan memberikan penjelasan yang memuaskan pada adikmu. Penjelasan apa? Luan langsung bertanya, jika kamu yakin adikku tidak berbohong, bagaimana kamu akan menghukum mereka? Ini, Yu San ragu-ragu, berpikir sejenak dan berkata, jika semuanya benar, mereka harus mati karena tidak menghormati Guru Surgawi tingkat 6. Namun adik Anda tidak mengalami cedera fisik apapun, dan tidak terjadi hal yang lebih serius. Saya mungkin akan melukai mereka dengan serius dan memenjarakan mereka selama beberapa tahun. Mendengar perkataan Presiden, keempat orang yang berada di tanah tiba-tiba bergidik dan gemetar ketakutan. Itu dia, Luan bertanya. Yu San tercengang. Dia berpikir bahwa apa yang dia katakan cukup serius dan berkata, apakah itu tidak cukup? Luan tampak berwibawa dan berkata, jika aku jadi kamu, aku akan membunuh mereka secara langsung. Yu San kaget saat mendengar ini. Dia perlahan-lahan mengerutkan kening dan berkata, saya Presidennya. Mereka berasal dari aliansi penakluk laut. Anda juga sama. Saya akan menangani masalah ini. Tidak. Luan memandang Yu San dan berkata dengan tenang, karena mereka berasal dari aliansi penakluk laut maka aku datang kepadamu untuk melapor. Kalau tidak, aku pasti sudah membunuh mereka sejak lama. Mereka menganiaya adik perempuan saya. Masalah ini harus saya tangani. Saya memiliki keputusan akhir. Saya sudah memberi Anda cukup banyak wajah dengan mengatakan ini kepada Anda. Yu San mengerutkan kening dan berkata, apa? Jika aku tidak setuju, kamu akan membunuh mereka. Itu benar, kata Luan. Bagaimana kalau aku bilang tidak? Yu San menatap Luan, dan aura menakutkan terpancar sedikit demi sedikit. Apakah ini sebuah ancaman? Luan tidak takut saat melihat ini dan berkata, atau apakah itu hukum rimba? Keduanya. Yu San berkata dengan dingin, selama aku tidak setuju, tidak ada seorang pun dari aliansi penakluk laut yang bisa mati begitu saja. Anda hanyalah guru surgawi tingkat 6. Apakah kamu berani melawanku? Luan tidak marah saat mendengar ini. Dia memandang Yu San dan berkata, kamu juga seorang guru surgawi tingkat 7. Meskipun aku tidak bisa mengalahkanmu, bukan berarti aku tidak bisa melakukan apapun padamu. Yu San tercengang. Dia tidak tahu apa yang Luan bicarakan. Saat ini, banyak orang tiba-tiba datang dari jauh. Orang-orang ini mengenakan pakaian yang sama dan menarik perhatian banyak orang di jalan. Orang-orang ini berasal dari Lone Moon Alliance. Orang-orang ini bergerak ke arah di mana Luan dan Yu San berada. Yu San kaget. Mungkinkah? Segera, orang-orang dari Lone Moon Alliance berdiri di samping Luan dan Yu San. Pemimpinnya bertanya dengan suara yang dalam, siapakah Luan? Ini aku, kata Luan. Orang ini memandang Luan dan berkata, Supervisor Su meminta saya untuk membawa orang ke sini. Siapa mereka? Luan tidak berbicara. Dia menunjuk keempat orang di tanah. Teman-teman, bawa mereka pergi. Orang ini berteriak keras. Segera, orang-orang di belakangnya menangkap keempat orang itu dari tanah. Melihat pemandangan ini, Yu San tidak berani bergerak. Jika aliansi Lone Moon ingin menangkap orang, apalagi dia, bahkan orang-orang dari delapan aliansi besar tidak akan berani menghentikan mereka. Namun, dia tidak menyangka bahwa Luan sebenarnya ada hubungannya dengan aliansi Lone Moon. Itu benar. Setelah Luan membawa orang ke pulau Lone Moon, dia meminta staff di pintu untuk menyampaikan pesan kepada Su Yunyan ketika mereka melewati rumah lelang. Itulah sebabnya kejadian ini terjadi. Apa yang ingin dilakukan Luan sangatlah sederhana. Itu berarti membunuh semua orang di dunia ini yang tidak menghormati wanita. Melihat orang-orang dari aliansi Lone Moon membawa orang pergi, hanya Luan, Chu Yue, dan Yu San yang tersisa. Luan tidak tinggal lebih lama lagi. Dia hanya melihat ke arah Yu San dan berkata, aku tidak punya niat untuk menyinggung aliansi penakluk laut. Namun, aku tidak akan melepaskan siapapun yang berani menyentuh adikku. Masalah hari ini berakhir di sini. Jika Presiden Yu ingin mencari masalah dengan saya, saya selalu siap. 1006 Setelah Luan dan Chu Yue pergi, dia meminta Chu Yue untuk kembali ke Pulau Half Moon. Chu Yue tahu bahwa Luan sedang marah. Dia tidak berani untuk tidak menaatinya dan kembali sendirian. Luan tidak kembali. Sebaliknya, dia pergi ke rumah lelang dan memasuki kantor Su Yunyan. Begitu dia memasuki kantor, dia melihat empat orang berlutut di tanah, gemetar. Benar saja, mereka berempat di bawah ke sini. Luan menatap mereka dan berkata kepada Su Yunyan, terima kasih atas bantuan Anda. Bukan apa-apa, kata Su Yunyan dengan santai, tapi bagaimana mereka menyinggung perasaanmu. Tidak ada apa-apa, Luan tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia bertanya, bolehkah saya melakukan apapun yang saya inginkan dengan mereka sekarang? Tentu saja. Su Yunyan mengangkat tangannya dan berkata, meskipun kamu tidak bisa membunuh sesuka hati di Pulau Lonemun, itu adalah aturan bagi orang lain. Kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan denganku. Ketika empat orang yang sedang berlutut di tanah mendengar ini, mereka langsung ketakutan dan celana mereka basah. Mereka segera bersujud kepada Luan dan berkata, maaf, kami lebih buruk dari binatang. Kamilah yang telah melakukan kejahatan. Tolong selamatkan hidup kami, pahlawan muda Lu. Ini tidak ada hubungannya dengan kami, kedua wanita itu berkata dengan panik, selama pahlawan muda Lu bisa menyelamatkan nyawa kami, kami bersedia melakukan apapun untukmu. Namun, ketika kata-kata ini sampai ke telinga Luan, sepertinya dia tidak mendengarnya. Dia mengangkat tangannya dan empat es melesat keluar, menusuk di antara alis keempat orang itu. Tangisannya berhenti tiba-tiba, keempat mayat itu jatuh ke tanah. Su Yunyan penasaran melihat tidak ada setetes darah pun di antara alis mereka. Namun, dia hanya berkata, jangan mengotori lanteiku. Ini sial. Luan menganggup dan memasukkan keempat mayat itu ke dalam cincinnya. Dia akan membuang mereka ke laut ketika dia pergi nanti untuk menjadi makanan bagi makhluk laut. Saya berkata, apoteker Luan, saya telah membantu Anda kali ini. Bukankah Anda harus membantu saya dengan sesuatu? Su Yunyan memandang Luan dan mengangkat alisnya. Luan terkejut. Memang benar, Su Yunyan selalu membantunya, dan masalah sebelas pil dewa air masih jauh. Dia menganggup dan berkata, apa yang bisa saya lakukan? Alkimia? Tentu saja. Su Yunyan tersenyum dan berkata, baru-baru ini, saya memiliki sejumlah pil yang sangat saya perlukan, dan saya tidak memiliki cukup tenaga. Saya khawatir saya tidak dapat mengirimkannya tepat waktu, jadi saya menginginkan Anda untuk membantuku menyempurnakan beberapa di antaranya. Bagaimana? Luan berpikir sejenak dan bertanya, pil kelas tujuh. Tentu saja peringkat ketujuh, kata Su Yunyan. Jika kamu ingin aku memurnikan pil, kamu harus memberiku resep pilnya. Tidakkah kamu akan rugi seperti ini? Luan bertanya lagi. Kehilangan, apa ruginya? Su Yunyan tersenyum dan berkata dengan santai, ini hanya resep pil. Anda dapat menyalin sebanyak yang Anda mau. Terlebih lagi, jika Anda benar-benar dapat menyempurnakan sebelas pil dewa air untuk saya, resep pil ini bahkan tidak akan menarik perhatian Anda. Luan terkejut saat mendengar itu. Dia menganggup dan berkata, jika itu masalahnya, saya akan menerima tawaran Anda. Bagus, kamu memang anak yang baik. Su Yunyan menganggup puas dan berkata, saya akan meminta seseorang untuk mengirimkan resep pil dan bahan-bahan yang cukup kekediaman Anda nanti. Batas waktunya adalah satu bulan, jadi saya serahkan pada Anda. Luan tersenyum canggung dan menganggup. Oke. Setelah meninggalkan rumah lelang, Luan kembali ke pulau Half Moon dan melemparkan keempat mayat itu ke laut di belakang halaman. Setelah memasuki halaman, Luan kembali ke kamarnya dan menunggu seseorang mengirimkan barangnya. Namun, sebelum orang yang mengirim barang itu, Chu Yue tiba lebih dulu. Chu Yue mengetuk pintu. Luan secara alami tahu bahwa itu adalah dia. Dia memikirkannya dan berkata, masuk. Chu Yue masuk ke kamar dan melihat Luan duduk di meja. Dia berjalan mendekat tetapi tidak berani duduk. Dia berkata dengan ketakutan, saya minta maaf atas apa yang terjadi hari ini. Luan memandang Chu Yue dan sedikit mengernyit sebelum bersantai. Dia berkata, silakan duduk. Saya tidak marah lagi. Mendengar nada tenang Luan, Lu Chu Yue segera menghela nafas lega. Dia dengan hati-hati duduk dan buru-buru berkata, saya berjanji, saya tidak akan pernah melanggar perintah Anda di masa depan. Saya pasti akan mengingat apa yang Anda minta saya lakukan. Luan menganggup dan berkata, oke. Setelah memastikan bahwa Luan tidak benar-benar bangkit, Chu Yue benar-benar lega. Dia berkata, apakah kamu ingin makan sesuatu? Saya akan meminta mereka mengirimkannya. Oke. Luan menganggup dan berkata, terima kasih. Chu Yue datang untuk membuka kamar dan kembali dengan membawa banyak kue tidak lama kemudian. Setelah mereka berdua makan sebentar, tiba-tiba aura datang dari langit. Luan terkejut dan sedikit mengernyit. Dia tidak menyangka bahwa orang yang datang mencarinya bukanlah orang yang mengiriminya barang, melainkan Yu San. Chu Yue secara alami merasakan auranya dan menoleh untuk melihat Luan. Luan berkata padanya, kembalilah dulu. Chu Yue menganggup patuh dan meninggalkan kue-kue itu. Kemudian, Luan melihat keluar jendela dan berkata, silakan masuk. Angin sejuk bertiup dan sesosok tubuh muncul di depan Luan. Itu adalah Yu San. Presiden Yu. Luan memandang Yu San. Karena pihak lain bisa melepaskan auranya agar dia bisa merasakannya dan tidak terburu-buru untuk masuk, itu berarti dia tidak mencari masalah. Dia berkata dengan sopan, silakan duduk. Yu San duduk dan memandang Luan. Dia menarik nafas dan bertanya, apakah Anda kenal Supervisor Su? Ya, Luan tidak menyembunyikannya dan berkata, kami memiliki sedikit persahabatan. Mendengar pernyataan Luan yang meremehkan, Yu San sedikit mengernyit. Jika itu hanya persahabatan kecil, dengan karakter Su Yunyan, dia tidak akan peduli dengan hal semacam ini. Saya di sini untuk mengatakan bahwa masalah hari ini sudah selesai. Yu San berkata, hari ini, mereka berempat benar-benar pantas mati. Aku yakin kamu juga melakukannya. Saya tidak akan melanjutkan masalah ini dan Anda tidak perlu meninggalkan aliansi penaklukan laut. Luan terkejut ketika mendengar ini dan berkata, saya membunuh orang-orang di aliansi. Jika saya tidak melanjutkan masalah ini, saya khawatir yang lain tidak akan puas, bukan? Saya akan menjelaskan kepada yang lain. Yu San berkata dengan serius, selama kamu bersedia untuk kembali. Luan berpikir sejenak dan berkata, ada yang harus aku tangani selama sebulan terakhir. Bahkan jika aku kembali sekarang, aku khawatir aku tidak akan dapat membantu. Saya akan memikirkannya selama periode ini. Jika saya kembali, saya pasti akan mengunjungi Presiden Yu dan memberitahunya. Mendengar kata-kata ambigu Luan, Yu San tahu bahwa Luan mungkin tidak ingin kembali. Dengan hubungan Luan dengan Su Yunyan, jika dia bisa kembali ke aliansi penaklukan laut, dia pasti akan menjadi pendukung besar. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari luar dan berkata, Tuan muda Lu, saya di sini untuk mengantarkan sesuatu. Luan terkejut. Dia berjalan keluar rumah menuju halaman dan memandang orang di langit dan berkata, Tolong. Orang di langit itu mendarat dan berjalan ke arah Luan dan berkata, Inilah yang diminta oleh Supervisor Su untuk saya kirimkan kepada Anda. Dia berkata bahwa jika barang-barang di dalamnya tidak cukup, Anda dapat meminta lebih banyak darinya. Luan menganggup dan mengambil cincin itu. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Terima kasih, Tuan. Orang itu menganggup dan bangkit untuk pergi. Saat ini, Yu San juga keluar rumah. Melihat cincin di tangan Luan, dia berpikir sejenak dan bertanya, Apa yang dikirimkan Supervisor Su kepadamu? Bukan apa-apa, itu tidak penting. Luan berkata, Masih ada beberapa hal yang harus kulakukan. Maafkan aku karena tidak bisa menemani Presiden Yu. Petik 2. Mendengar perintah penggusuran, Yu San hanya bisa menganggup sedikit dan berkata, Aku akan menunggu kabarmu. Setelah itu, Yu San pergi, meninggalkan Luan sendirian di halaman. Kembali ke rumah, Luan menutup pintu dan menggunakan kesadaran spiritualnya untuk memeriksa benda-benda di dalam ring. Memang ada banyak sekali material di dalam ring. Setiap kategori ditempatkan dengan rapi. Beberapa bahan mineralnya bahkan menumpuk seperti gunung kecil. Namun, Luan hanya melihat sekeliling sebelum mengeluarkan sebuah buku. Itu adalah panduan pil. Pil esensi yang melukai jiwa. Luan melihat nama itu dan terkejut. Dia bukan lagi orang yang sama seperti 4 tahun lalu ketika pertama kali berhubungan dengan alkimia. Faktanya, dari banyak nama pil, sudah terlihat efek dari pil tersebut. Namun, nama pil ini sepertinya kurang bersahabat. Luan membuka panduan pil dan melihat halaman pertama. Semakin dia melihat, alisnya semakin rapat. Saat dia selesai membaca halaman pertama, alisnya sudah berkerut. Pil ini sedikit jahat. Sebagian besar pil bermanfaat bagi manusia. Misalnya menyembuhkan luka, menambah kekuatan, menguatkan tubuh atau keteguhan lautan kesadaran. Namun, ada juga sejumlah besar pil yang bersifat jahat. Misalnya, pil yang dapat membunuh guru surgawi tingkat tinggi. Termasuk yang ada di tangan Luan. Ini adalah pil yang dapat membakar kekuatan hidup dan kesadaran spiritual seseorang sebagai harganya. Dalam waktu singkat, seseorang dapat meletus dengan kekuatan beberapa kali lipat dari aslinya, mencapai tingkat yang tidak dapat dicapai oleh kekuatannya sendiri. Namun, harga ini tidak dapat diubah sama sekali. Entah itu kekuatan hidup seseorang atau kesadaran spiritual, setelah dikonsumsi, maka akan dikonsumsi. Tidak ada ruang untuk pemulihan. Memakan seseorang akan menghabiskan setengah dari kekuatan hidup seseorang dan setengah dari kesadaran spiritual seseorang. Mengonsumsi setengah dari kesadaran spiritual seseorang berarti bahwa seseorang tidak akan pernah bisa maju di dunia nyata. Tapi makan dua akan menyebabkan kematian. Seribu tujuh. Itu benar, dia akan mati, dan itu adalah kematian yang tidak dapat diselamatkan. Luan mengerutkan kening dan memandang pil penghancur jiwa dengan serius. Meskipun dia mengetahui beberapa pil yang dapat meningkatkan kekuatan seseorang dalam waktu singkat dan telah menyempurnakan banyak pil tersebut, pil ini hanya akan memiliki efek samping paling lama beberapa bulan. Bahkan jika itu merusak umur seseorang, itu tidak akan sampai sejauh ini. Satu pil tidak akan pernah membaik dan dua pil akan menyebabkan kematian. Apa perbedaan antara ini dan racun? Setelah beberapa saat, Luan menarik nafas dalam-dalam dan mengendurkan alisnya. Dia membalik ke halaman kedua dan mulai membaca dengan serius. Sampai batas tertentu, dia bisa memahami arti dari pil ini. Ada banyak hal di dunia ini yang lebih penting daripada kehidupan. Buku itu sangat tebal. Jelas sekali bahwa tingkat kesulitan dalam menyempurnakan pil penghancur jiwa ini adalah salah satu yang tertinggi di antara pil kelas tujuh. Dua pil kelas tujuh yang telah dimurnikan Luan di masa lalu tidaklah sesulit ini. Memurnikan pil penghancur jiwa membutuhkan 43 bahan. Urutannya, pengendalian apinya, dan waktunya semuanya sangat tepat. Perubahan bahan-bahannya harus dipahami dalam sekejap. Jika kekuatan seseorang rendah, mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk menyadari perubahannya. Setelah membaca selama hampir satu jam, Luan akhirnya selesai membaca buku tersebut dan meletakkannya di atas meja. Dia menghela nafas pelan dan mengerutkan kening. Baginya, pil penghancur jiwa ini adalah tantangan yang benar-benar baru. Alasan mengapa dia bisa menyempurnakan dua pil kelas tujuh sebelumnya adalah karena kekuatan api dan esnya. Dia dapat melakukan hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh guru surgawi tingkat enam. Namun, menyempurnakan pil penghancur jiwa ini tidak hanya membutuhkan nyala api yang kuat, tetapi juga banyak faktor lainnya. Perintah yang diberikan Su Yunyan kepadanya adalah memurnikan lima pil dalam sebulan. Meskipun kedengarannya kecil, itu adalah masalah besar bagi Luan untuk berhasil. Luan mengerutkan kening. Sepertinya dia benar-benar harus mengasingkan diri selama sebulan. Dia meninggalkan halaman dan menemukan Cuyue. Dia memberitahunya bahwa dia akan mengasingkan diri dan menyuruhnya untuk tidak meninggalkan pulau Half Moon dan pulau Lone Moon selama sebulan. Untungnya, setelah kejadian tadi, Cuyue menjadi sangat patuh. Dia menganggup dan setuju, kuncir kuda kembarnya bergetar. Setelah memberikan instruksinya, Luan tidak perlu khawatir. Dia kembali ke rumah dan mengunci diri sepenuhnya. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Gerbang pemandu jiwa. Sakit. Siksaan. Siksaan. Antisipasi. Ribuan emosi bergejolak di tubuh yang mu. Dalam cahaya ungu, alisnya semakin rapat. Semakin banyak air mata mengalir dari matanya. Dalam bola cahaya ini, dia seperti melihat ingatannya sendiri. Dia melihat semua yang dialami bersama Luan. Saat mereka pertama kali bertemu di toko di kota Danau Ungu, mereka berdua memasuki hutan bergandengan tangan, dan Luan menggendongnya di punggungnya saat mereka melarikan diri dari hutan. Ini adalah kenangan terbaik yang dia miliki bersama Luan. Belakangan, dia melihat ada banyak wanita di sekitar Luan, dan masing-masing dari mereka lebih menonjol darinya. Dia hanya bisa duduk di sudut dan memandangnya. Kata-katanya menjadi semakin sedikit, dan kehadirannya menjadi semakin kecil. Dia juga orang yang sombong, tapi dia rela melakukan apa saja. Namun, dia pernah kehilangan Luan. Dia takut perasaannya akan membuatnya menjauh lagi, sehingga dia bahkan tidak berani mengungkapkan perasaannya. Tidak ada yang bisa memahami rasa sakit seperti ini. Di dalam lingkaran cahaya, cahaya ungu terus menyatu ke dalam tubuhnya, dan itu menjadi semakin cepat. Selama proses ini, tubuh yang mu hampir tidak merasakan sakit apapun, dan dia tidak merasakan apapun. Selama kesadaran ilahinya terus-menerus disentuh oleh cahaya, rasa sakit di hatinya bahkan lebih tak tertahankan daripada rasa sakit di tubuhnya. Tentu saja, kamu adalah gadis yang tergila-gila. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Itu melayang di lingkaran cahaya, membuat yang mu, yang awalnya kesakitan, tiba-tiba gemetar. Dia terbangun dari perjuangannya. Tanpa disadari, wajahnya sudah berlinang air mata. Dia menyeka air matanya dan melihat sekeliling. Berbalik, dia melihat seorang wanita cantik berdiri di belakangnya, menatapnya. Dia menatapnya, matanya setenang air. Yang mu menarik napas dalam-dalam, membungku hormat dan berkata, Junior menyapa senior. Mendengar perkataan yang mu, wanita itu tersenyum dan berkata, Hanya lewat saja, kamu bisa merasakan emosiku. Cukup untuk melihat bahwa kamu memiliki perasaan yang dalam terhadapku. Sayang sekali anda kesakitan di usia yang begitu muda. Jalanmu masih panjang. Yang mu terkejut. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, Saya melakukannya dengan sukarela. Siapa yang tidak mencintai dengan sukarela? Wanita itu menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya telah terjebak oleh cinta sepanjang hidup saya. Sampai kematian saya, saya tidak dapat melepaskan ikatan di hati saya. Itu sebabnya kekuatanku juga membawa banyak rasa sakit. Mewarisi kekuatanku juga akan membuat rasa sakitmu semakin jelas. Penderitaan seperti ini, bisakah kamu menanggungnya? Yang mu menganggup tanpa ragu dan berkata, Selama saya bisa menjadi lebih kuat, saya bisa melakukan apa saja. Melihat tatapan konyol yang mu, wanita itu tersenyum tipis. Seolah-olah dia melihat dirinya di masa lalu. Siapa namamu? Wanita itu bertanya. Senior, namaku yang mu. Jawab yang mu. Yang mu. Wanita itu merenung sejenak dan berkata dengan lembut, Kamu harus ingat apa yang akan saya katakan selanjutnya. Jangan pernah melupakannya. Apakah kamu mengerti? Senior, tolong bicara. Junior akan mengingatnya. Yang mu dengan cepat berkata, Pertama, warisanku sedikit berbeda dari yang lain. Setelah mewarisi kekuatanku, Kekuatanmu hanya akan menjadi guru surgawi tingkat 6. Namun, ini tidak akan mempengaruhi wilayah masa depanmu. Sebaliknya, meskipun titik awal Anda rendah, Kecepatan kultifasi Anda akan lebih cepat dibandingkan yang lain. Kedua, saya akan mengukir teknik surgawi yang saya ciptakan sendiri di pikiran Anda. Namun, Anda tidak boleh menggunakannya secara langsung. Teknik surgawi saya berbeda dari teknik surgawi biasa. Anda perlu memahaminya dan menciptakannya sesuai dengan pemikiran Anda sendiri. Jika tidak, itu akan melukai lautan kesadaran Anda. Ketiga, saya satu-satunya orang di sekte kota ungu yang dapat mempengaruhi perasaan ketuhanan orang lain. Dengan kata lain, roda takdir saya dapat membuat orang memasuki ilusi. Setelah mewarisi kekuatan ini, Anda juga akan memiliki kekuatan ini. Anda harus ingat, ini adalah sarana terpenting Anda. Ilusi juga perlu dipupuk. Selain itu, ini terkait dengan kekuatan indera ketuhanan Anda. Selama kesadaran ilahi Anda cukup kuat, Anda bahkan dapat menggunakan ilusi untuk mengalahkan musuh yang lebih kuat dari Anda. Ilusi. Yang mujelas terkejut, dia tidak menyangka senior ini memiliki ilusi. Bahkan dia tahu betapa sulitnya menciptakan ilusi. Jika ada yang mengatakan bahwa teknik surga apapun dapat dipertahankan, maka serangan ilusi benar-benar mustahil untuk dilawan. Mereka yang memiliki ilusi, meskipun tidak melepaskannya dalam pertarungan, akan membuat lawan ketakutan dan tidak berani bertarung dengan kekuatan penuh. Melihat yang mu yang sedikit lamban, wanita itu melanjutkan, ilusi perlu dibuat secara artifisial. Anda hanya memiliki metode untuk mengikis orang lain dan membuat mereka memasuki ilusi Anda. Adapun seperti apa ilusi itu dan penyiksaan seperti apa yang akan ditimbulkannya bagi lawan, itu semua harus diciptakan olehmu. Apakah kamu mengerti? Tubuh yang mu bergetar, melihat mata wanita itu, dia dengan cepat berkata, junior mengerti. Melihat penampilan yang mu, wanita itu menghela nafas ringan dan berkata, sebenarnya, bakatmu biasa saja. Paling-paling, itu hanya bisa dianggap rata-rata di sekte kota ungu. Jika kamu berkultivasi sesuai dengan cara biasa, kamu akan melakukannya tidak bisa menjadi ahli yang kuat. Untungnya, Anda bertemu dengan saya. Sekarang Anda perlu mengingat hal yang paling penting. Peningkatan wilayah Anda sebanding dengan rasa sakit. Ketika Anda merasa bahagia suatu hari nanti, Anda akan selamanya stagnan. Yang mu terkejut. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, junior akan mengingatnya. Itu bagus. Wanita itu berkata dengan lembut, kamu telah mewarisi kekuatanku. Aku akhirnya akan meninggalkan dunia ini sepenuhnya. Tidak ada apapun di dunia ini yang bisa membuat saya bernostalgia. Ini bisa dianggap melegakan. Mengatakan itu, wanita itu memandang yang mu dan berkata, nak, meskipun kekuatan sangat penting, terkadang kamu tetap harus melepaskannya. Jangan seperti aku, menunggu seseorang yang tak akan pernah muncul. Itu terlalu melelahkan. Satu-satunya hal yang menyiksamu adalah dirimu sendiri. Yang mu mendengar kelelahan dan perubahan dalam kata-kata wanita itu. Ia juga mendengar bahwa wanita tersebut tidak memiliki nostalgia apapun. Agar seseorang bisa mengucapkan kata-kata ini sebelum dia menghilang, dia mungkin benar-benar memberikan hatinya kepada orang lain tanpa syarat. Jika ada kehidupan setelah kematian, wanita itu mengangkat kepalanya. Nada suaranya dipenuhi dengan emosi, tetapi dia juga tercekat oleh isak tangis. Dia berkata, jika ada kehidupan setelah kematian, saya berharap dapat hidup untuk diri saya sendiri. Mendengarkan kata-kata wanita itu, hati yang mu juga terasa sakit. Tepat setelah wanita itu mengatakan ini, tubuhnya gemetar. Lalu, dia benar-benar tertawa. Seandainya ada kehidupan di akhirat, wanita itu menampakkan senyuman manisnya, seolah teringat saat pertama kali bertemu dengan pria yang dicintainya. Dia berkata dengan lembut, aku masih ingin bertemu denganmu. 1008. Enam hari kemudian. Malam tahun baru. Satu tahun lagi telah tiba, tetapi orang-orang yang saling mengenal memiliki urusannya masing-masing. Karena tahun baru, Liu Yi dan Liu Lan telah kembali dari kekaisaran Montenegro. Namun, ketika mereka kembali, mereka diberitahu bahwa si cantik yang dan penguasa kota telah pergi selama beberapa hari. Liu Yi secara kasar bisa menebak apa yang terjadi, tapi dia tidak pergi. Sebaliknya, dia beristirahat di istana tuan kota bersama Liu Lan dan menunggu yang lain kembali. Tak lama kemudian, Yao pun datang. Tahun baru adalah tahun baru delapan era kuno. Si cantik yang pernah berkata bahwa delapan era kuno akan muncul sesekali. Baru setelah itu dia mengerti mengapa Sengoku tidak pernah merayakan festival ini. Namun, dia tetap datang ke sini. Yao sudah lama tidak bertemu Liu Yi dan Liu Lan. Saat dia bertemu mereka lagi, banyak hal yang ingin dia katakan. Terutama ketika dia mengetahui bahwa Liu Yi telah menjadi guru surgawi tingkat tujuh, dia sangat terkejut. Dia tidak bisa tidak merasa bahagia untuk Liu Yi. Kakak Liu menjadi guru surgawi tingkat tujuh adalah hal yang luar biasa. Meskipun Nonafu terlihat dingin, hatinya masih sangat baik. Yao berkata dengan gembira. Liu Yi juga mengangguk. Meskipun sudah tujuh hari sejak dia menerima warisan, dan dia secara bertahap mulai terbiasa dengan kekuatannya saat ini, dia masih merasa itu agak tidak nyata. Dia benar-benar tidak pernah berpikir bahwa dia akan menjadi guru surgawi tingkat tujuh suatu hari nanti. Dia tidak pernah berpikir bahwa keberuntungan seperti itu akan menimpa kepalanya. Semua ini diberikan padanya oleh Fuyu. Mungkin Fuyu bahkan tidak peduli dengan warisan ini, tapi baginya, itu adalah hadiah yang luar biasa. Kakak Yi dan Kakak Lan, bagaimana kabar kalian berdua di Kekaisaran Montenegro? Yao bertanya. Tidak buruk, kami perlahan-lahan berada di jalur yang benar. Liu Yi tersenyum dan berkata, bisnis kamar dagang Al-Qaid sekarang dijadwalkan setengah tahun kemudian. Senang sekali melihat situasi seperti ini di awal. Saya tidak perlu mengkhawatirkannya untuk sementara waktu. Saya juga sangat baik, Liu Lan berkata, selain berkultivasi, saya juga belajar banyak metode bisnis dari kakak perempuan Yi. Sekarang, saya juga bisa sedikit membantu kakak perempuan Yi. Bagaimana denganmu? Liu Yi memandang Yao dan bertanya, setelah kejadian itu, apakah orang tuamu mengatakan sesuatu? Mendengar pertanyaan Liu Yi, Yao sedikit menundukkan kepalanya. Wajahnya tampak suram saat dia perlahan menggelengkan kepalanya. Saya juga menanyakan banyak hal kepada mereka tentang klan Hachiko. Kebanyakan dari mereka diberitahu oleh kakak yang suara Yao sangat lembut saat dia berkata, mereka tetap tidak ingin aku berhubungan dengan Luan lagi. Mereka merasa meskipun dia mendapat perlindungan dari klan Fu, Luan tetaplah orang yang berbahaya. Jika aku tetap di sisinya, aku akan mendatangkan bencana yang fatal, dan itu juga akan berdampak pada Sengoku. Saat dia berbicara, Yao berhenti, menundukkan kepalanya, dan berkata, Ayah berkata. Sengoku mampu bertahan di sudut benua selama 10.000 tahun, dan tidak mudah bagi mereka untuk menghadapi kecelakaan lagi. Liu Yi dan Liulan saling memandang dan hanya bisa menghela nafas. Dibandingkan dengan Yao, mereka jauh lebih santai, karena mereka bisa mengambil keputusan sendiri. Namun, Yao dibatasi dalam segala aspek. Kekuatan di belakangnya pada dasarnya tidak memungkinkan dia melakukan apa yang dia mau. Saya yakin saat Luan kembali, semua masalah akan mudah diselesaikan. Liu Yi memandang Yao, tersenyum, dan berkata, Kita semua harus percaya pada kemampuannya. Dia pasti akan kembali untuk melindungi kita, dan menyatukan kita kembali. Setelah itu, Liu Yi memberitahu mereka tentang klan Fu, dan berkata, Karena Fuyu mampu bertarung selama 10 tahun demi Luan, itu berarti dia yakin Luan akan menjadi kuat dalam 10 tahun. Pengetahuan kita tidak sebaik pengetahuan Fuyu, jadi mengapa kita harus lebih khawatir? Kita hanya perlu menunggunya 10 tahun, itu saja. Itu benar. Liulan menganggup, dan berkata, Ini hanya 10 tahun, ini tidak lama bagi kami. Mendengar perkataan mereka, Yao hanya bisa menganggup ringan, dan berkata, Tidak peduli berapa lama, aku masih bisa menunggu. Setelah mereka bertiga mengobrol sebentar, Yao tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan berkata, Aku akan menjemput Suanger. Dia juga anggota klan Lu, jadi dia tidak bisa diabaikan. Liu Yi tersenyum dan berkata, Oke. Liulan memasuki susunan teleportasi, dan tidak lama kemudian, Suanger kembali bersamanya. Meskipun Suanger masih muda, setelah 3 tahun, dia mulai menjadi langsing dan anggun, dan menjadi gadis sejati. Selain itu, Suanger baik hati dan mau mengobrol dengan semua orang, jadi semua orang sangat menyukainya. Aku ingin tahu di mana adik perempuan Yan sekarang. Liu Yi menghela nafas ringan, dan berkata, Saya ingin tahu apakah dia akan kembali untuk tahun baru. Mendengar kata-kata Liu Yi, 3 orang lainnya terdiam, dan Liulan berkata, Adik perempuan Yan memiliki kepribadian yang kuat. Terakhir kali kami berpisah, dia menolak untuk tinggal, dan hanya mengatakan bahwa dia ingin pergi berlatih. Sebenarnya, dengan kekuatannya, setiap kali aku memikirkannya, aku sangat khawatir. Liu Yi juga mengangguk ringan, dan berkata, Gadis ini terkenal mandiri ketika dia masih di akademi. Bagi seorang gadis yang membentuk timnya sendiri untuk berburu binatang buas, keberanian dan keberanian seperti ini bukanlah sesuatu yang biasa. Gadis itu punya. Dengan itu, alis Liu Yi menegang, dan dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya hanya berharap dia tidak terlalu memaksakan diri. Tiga orang lainnya mengangguk, Kong Yan adalah orang yang paling tidak banyak bicara di keluarga, dan kepribadiannya juga sedikit penyendiri. Tapi semua orang tahu bahwa perasaannya terhadap Luan tidak kalah dengan orang lain, itulah sebabnya mereka merasa sangat kasihan padanya. Setelah hening lama, Yao dengan lembut membuka mulutnya, dan berkata, Aku ingin tahu. Apakah Luan akan kembali? Ketika kata-kata ini keluar, meski keempat wanita itu tidak melakukan apapun, hati mereka bergetar. Benar, dibandingkan orang lain, yang paling mereka pedulikan bukanlah orang lain, tapi Luan. Mereka berkumpul karena Luan, dan karena Luan, mereka duduk bersama saat ini. Jika bukan karena Luan, mereka tetap tidak akan mengenal satu sama lain, dan bahkan jika mereka mengenal satu sama lain, mustahil bagi mereka untuk memiliki hubungan seperti itu. Alasan mengapa mereka ada di sini adalah karena Luan. Bahkan jika mereka tahu bahwa Luan akan berada dalam bahaya jika dia kembali, dan bahkan kota Danau Ungu mungkin berada di bawah pengawasan, mereka hanya menunggu Luan muncul. Namun di dalam hati mereka, mereka masih memiliki secerca harapan, harapan bahwa dia akan kembali. Setiap tahun, dimanapun dia berada, dia akan kembali, dan bahkan memberi mereka hadiah. Jika Luan tidak kembali tahun ini, mereka takut dia tidak akan kembali selama sembilan tahun ke depan. Tanpa kabar apapun, mereka tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati. Jangan pikirkan itu. Liu Yi membuka mulutnya, dan segera tiga wanita lainnya mengangkat kepala dan berkata, jika dia ingin kembali, dia secara alami akan kembali. Bahkan jika dia tidak kembali, kita harus bahagia, agar dia tidak akan khawatir. Dengan itu, Liu Yi memanggil para pelayan, dan memerintahkan mereka menyiapkan jamuan makan. Liu Yi dan Yang Mei seperti saudara perempuan, ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang, jadi orang-orang di sini secara alami akan mendengarkan perintahnya. Segera, malam tiba, dan keempat wanita itu untuk sementara menaruh pikiran mereka di dalam hati mereka, dan dengan gembira berbicara dan tertawa. Perjamuan juga telah disiapkan, dan keempat wanita itu melihat hidangan mewah di depan mereka, tetapi perjamuan itu jauh lebih sepi. Sepertinya kakak perempuan yang tidak akan kembali. Liu Lan berkata dengan lembut. N. Liu Yi menganggup dan berkata, menerima warisan lebih penting, kita tidak boleh gegabuh, ayo makan sendiri. Dengan itu, Liu Yi mengambil gelas di atas meja dan berkata kepada tiga wanita lainnya, ini adalah pertemuan yang jarang terjadi, meskipun kita hanya berempat, kita tidak boleh kembali sampai kita mabuk. Dengan mengatakan itu, bahkan Yao Yao dan Suang Er pun tersenyum. Yao Yao belum pernah mabuk sebelumnya, dan Suang Er belum cukup umur, tapi sekarang mereka semua ingin mabuk. Dengarkan kakak perempuan, Yao Yao berkata dengan gembira, minumlah sebanyak yang kakak mau. Keempatnya saling memandang dan tersenyum, lalu mengangkat gelas mereka, tetapi saat mereka hendak minum, tiba-tiba tubuh Liu Yi bergetar, seolah dia merasakan sesuatu, dan menghentikan apa yang dia lakukan, dan melihat ke luar pintu. Meskipun tiga lainnya tidak bergerak secepat Liu Yi, saat anggur hendak masuk ke mulut mereka, suara dingin tiba-tiba datang dari luar pintu, suara yang sangat familiar. Perjamuan klan lutan Pak Aku, Patriark, kamu berani memulainya. 1009 Mendengar suara familiar itu, ketiga wanita lainnya sangat gembira dan segera melihat ke arah pintu. Tetapi ketika mereka menoleh, mereka menemukan si cantik Yang dan Yangmu sudah ada di depan mereka. Sister Yang, beberapa dari mereka dengan senang hati meletakkan gelas anggur mereka dan berdiri mengelilingi keduanya. Mereka dengan gembira berkata, kalian juga kembali. Tentu saja, jika aku tidak kembali, bagaimana aku tahu kalian begitu lancang. Si cantik yang memperlihatkan senyuman langka, menoleh ke arah Liu Yi dan berkata, sepertinya saat aku tidak di rumah, kamu menjadi semakin berani. Liu Yi tersenyum gembira, tetapi dia tiba-tiba menyadari sesuatu, menoleh ke Yangmu dan berkata, kamu telah menjadi guru surgawi level 6. Semua orang tercengang dan langsung menatap Yangmu. Baru saja mereka sedikit bersemangat dan tidak merasakannya dengan serius. Ketika mereka melihat lebih dekat, mereka menemukan aura Yangmu sangat kuat. Meskipun auranya masih tidak stabil dan berfluktuasi, tidak diragukan lagi dia adalah guru surgawi level 6. Kamu telah memasuki gerbang pemimpin jiwa. Liu Yi bertanya dengan heran. Yangmu tampak sedikit lelah, tapi dia menenangkan diri dan berkata sambil tersenyum, ibu biarkan aku masuk dulu. Liu Yi memandang kecantikan Yang. Benar saja, si cantik yang lebih memedulikan putrinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, jadi, saudari yang belum masuk. Gerbang penuntun jiwa tidak akan berjalan, jangan terburu-buru. Si cantik yang berkata, aku akan pergi setelah tahun baru. Liu Yi menganggup ringan dan berkata sambil tersenyum, sepertinya perjamuan malam ini bukan hanya untuk merayakan tahun baru, tapi juga untuk merayakan keberhasilan muer menjadi guru surgawi level 6. Masa depannya cerah. Dengan itu, Liu Yi secara pribadi menuangkan dua gelas anggur dan menyerahkannya kepada kecantikan Yang dan Yangmu. Dia berkata, gelas ini adalah awal yang baik bagi kita dalam 10 tahun ke depan. Semua gadis mengambil gelas anggur mereka. Malam ini ditakdirkan untuk mabuk. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Hachi koklan, fu klenslen. Setahun berikutnya, Fuyu duduk di puncak menara seperti biasa. Bahkan di malam tahun baru, dia tidak pergi dan diam-diam memandangi bintang dan lautan di kejauhan. Bintang dan lautan terpantul di matanya yang indah, tidak ada yang terlewatkan. Selama bertahun-tahun, dia selalu seperti ini. Seolah-olah dia tidak perlu berkultivasi sama sekali. Dia hanya perlu duduk di sini dan kekuatannya secara otomatis akan meningkat. Jika seseorang dapat melihat perubahan kekuatan di sekitarnya, mereka akan terkejut saat mengetahui bahwa kekuatan tersebut tidak perlu dibimbing sama sekali. Semuanya disalurkan ke Fuyu. Seolah-olah dia adalah pusat dunia ini, atau lubang hitam terindah, yang menyerap kekuatan tak berujung. Kekuatannya berasal dari bintang dan lautan. Kekuatan-kekuatan ini dengan tenang memasuki tubuh Fuyu, seolah-olah disinilah tempatnya. Pada saat ini, sesosok tubuh perlahan terbang dari jauh. Seindah lukisan di langit malam. Sosok cantik ini dengan cepat sampai di puncak menara, di samping Fuyu. Fumeng membungkuk, memandang putrinya dan berkata dengan lembut, kamu harus menghadiri jamuan makan tahun ini. Fuyu akhirnya pindah. Dia menoleh untuk melihat ibunya dan bertanya, mengapa? Anda sudah menjadi tuan muda klan Fuyu, dan kami telah mengumumkan berita ini. Perjamuan tahunan klan Hachiko sangatlah penting. Dulu, tidak masalah jika Anda tidak hadir. Tapi sekarang, statusmu berbeda. Sebagai penerus masa depan, Anda harus hadir. Kata Fumeng dengan serius. Juga. Fumeng berhenti sejenak, lalu berkata, karena kamu melindungi Luan, hubungan klan Fu dengan klan Jiang dan Cu menjadi sangat tegang akhir-akhir ini. Anda dapat menggunakan kesempatan ini untuk mengucapkan beberapa patah kata untuk menengahi situasi. Klan Hachiko sudah sangat kacau sekarang, dan Tuhan tidak ingin melihat kita seperti ini. Tuhan. Mendengar dua kata ini lagi, mata Fuyu bergerak sedikit, tapi dia dengan cepat menjadi tenang. Dia perlahan berdiri, dan akhirnya bersedia berdiri dari menara. Saat dia bergerak, seolah-olah bintang di langit dan ombak di lautan bergerak. Oke, Fuyu berkata, bawa aku ke sana. Fumeng menghela nafas lega. Meskipun Fuyu adalah putrinya, Fuyu selalu penyendiri, dan dia jarang mendengarkan orang tuanya. Dia merasa sulit dipercaya dia mau mendengarkannya kali ini. Setelah itu, Fumeng melambaikan tangannya, dan cahaya biru muncul. Cahaya menyelimuti dia dan putrinya, dan ketika cahaya menghilang, keduanya menghilang dari posisi semula. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Klan Hachiko, wilayah Klan Chu. Perjamuan tahunan Klan Hachiko diselenggarakan oleh delapan klan berbeda. Tahun ini, giliran Klan Chu. Kepala dari tujuh klan lainnya membawa orang-orangnya untuk hadir, dan di antara mereka adalah tuan muda masa depan. Biasanya, begitu kepala klan mengambil alih, dia akan segera memilih penggantinya. Tujuh klan lainnya juga sama, jadi setiap tahun, tujuh klan lainnya akan membawa tuan muda mereka untuk hadir. Hanya klan Fuyu yang berbeda. Setiap tahun, hanya kepala klan yang hadir. Sebagai salah satu klan Hachiko, kekuatan Klan Chu berada di atas rata-rata di antara delapan kepala klan. Jika mereka diurutkan, mereka akan berada di peringkat keempat. Pemeringkatan ini secara alami didasarkan pada jumlah ahli dalam klan dan kekuatan mereka. Klan yang memiliki hubungan baik dengan Klan Chu tiba lebih awal, dan mereka sudah tiba pada siang hari. Mereka sedang berjalan-jalan di wilayah Klan Chu. Klan Chu adalah klan atribut api terkuat di dunia, jadi wilayah Klan Chu secara alami terkait dengan api. Di sisi barat wilayah Klan Chu, ada beberapa puncak gunung yang mengjulang tinggi. Masing-masing puncak gunung ini tingginya beberapa ribu kaki, dan yang lebih mengerikan lagi adalah semuanya adalah gunung berapi. Gunung berapi ini mengeluarkan asap hijau, dan sisi timur gunung telah terkelupas oleh suatu kekuatan. Seolah-olah seseorang telah mengeluarkan sepotong tong kayu, dan magma di gunung berapi mengalir ke sisi gunung. Magma dari beberapa gunung berapi akhirnya berkumpul dan membentuk sungai magma yang sangat besar. Sungai itu melonjak dengan momentum yang besar, dan melintasi pusat wilayah Klan Chu. Adegan yang melonjak seperti itu hanya bisa dilihat di wilayah Klan Chu. Sungai magma yang panjang mengalir melewatinya, dan bahkan ada lapisan api yang melayang di atas sungai. Karena keberadaan sungai magma yang panjang ini, wilayah Klan Chu menjadi sangat panas. Namun, anggota klan Klan Chu sangat kuat, jadi mereka tentu saja tidak merasa tidak nyaman dengan panasnya. Namun, hal itu berbeda untuk klan dari tujuh klan besar lainnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa mereka akan merasa tidak nyaman setelah datang ke sini. Dan oleh karena itu, untuk membuat semua tamu merasa nyaman, Klan Chu secara khusus menempatkan beberapa potong deep ice di beberapa istana yang digunakan untuk menerima tamu. Klan Chu dan Jiang adalah saudara karena pernikahan, jadi ini tentu saja bukan masalah besar. Kepala klan dari berbagai klan membawa banyak anggota inti ke Klan Chu. Kepala klan punya tempat tinggal sendiri, dan yang lain punya tempat tinggal sendiri. Orang-orang ini duduk di sebuah istana besar. Ada banyak makanan lezat di istana, dan banyak juga pertunjukan. Semua orang merasa sangat nyaman di sini, dan mereka tidak mau pergi ke tempat-tempat panas di luar. Anggota klan Song juga ada di istana ini. Mereka adalah anggota klan atribut petir dari klan Hachiko. Dan karena itu, fisik dan bentuk tubuh mereka sangat tajam, dan membuat orang merasa meledak-ledak. Lebih dari 10 orang duduk di istana, minum anggur berkualitas di sini. Anggur itu seperti api, mengalir dari tenggorokan ke perut, dan mereka merasa seperti terbakar oleh api. Anggur ini sangat kuat. Salah satu dari mereka mau tak mau berkata, mungkinkah anggota klan Chu meminum anggur ini setiap hari. Bahkan dengan kekuatan kita, meminum wine ini terlalu banyak mungkin akan membahayakan tubuh kita, bukan? Menurutku juga begitu, kata orang lain. Kekuatan api jelas telah tersegel dalam anggur ini. Anggur biasa, sekuat apapun, akan memiliki batasnya, tetapi anggur ini telah jauh melampaui batas tersebut. Meski sedikit pedas, namun memang mustahil meminum wine dengan perasaan seperti itu. Anggurnya sangat pedas, dan di luar sangat panas. Aku tidak tahu bagaimana kehidupan anggota klan-klan Chu. Jika bukan karena deep ice di istana ini, saya khawatir saya sudah mati karena kepanasan. Begitu kata-kata ini keluar, yang lain mengangguk. Ada deep ice tidak jauh di belakang mereka, dan anggur membuat mereka merasa sedikit hangat. Setelah saling memandang, mereka semua pindah ke deep ice. Di dekatnya, udara dingin deep ice membuat mereka semakin merasa nyaman. Salah satu dari mereka bahkan bersandar langsung di deep ice, dan langsung memejamkan mata dengan nyaman. Sejujurnya, deep ice ini benar-benar bagus, salah satu dari mereka mau tidak mau berkata. Saya ingat kepala klan mengatakan bahwa S dalam adalah benda yin yang ekstrim. Bahkan jika kita bersandar padanya terlalu lama, kita akan diserang oleh udara dingin. Begitu masuk, sangat sulit untuk memaksanya keluar. Ia pernah menjadi pemimpin klan Hachiko. Ya, saya juga ingat kepala klan mengatakan itu. Sayangnya, klan Kang sekarang sudah setengah mati, dan mereka masih harus bergantung pada klan Chu agar tidak diejek oleh enam klan lainnya. Sungguh, itu dulu dan sekarang. Siapa sangka kita akan berakhir seperti ini? Tidak ada cara lain. Kita hanya bisa menyalahkan klan Kang. Setelah bertahun-tahun, belum ada ahli yang layak. Tidak hanya kekurangan penerus, tetapi posisi kepala klan berturut-turut juga semakin buruk. Jika bukan karena deep ice adalah atribut ekstrim, mereka pasti sudah lama dikeluarkan dari klan Hachiko. Salah satu dari mereka berpikir sejenak, lalu berkata, saya ingat kepala klan pernah mengatakan bahwa ada alasan mengapa kekuatan klan Kang semakin buruk. Sepertinya garis keturunan dalam klan semakin tipis, atau apakah itu menjadi semakin tidak murni? Oleh karena itu, kekuatan yang dapat dilepaskan dari deep ice semakin berkurang. Jika ini terus berlanjut, saya khawatir klan Kang akan menjadi klan Hachiko pertama yang benar-benar mengalami kemunduran. Ai, untungnya bukan kita. Orang lain bersuka cita, sekarang kita hanya perlu melihat apakah klan Kang dapat menghasilkan seorang ahli yang dapat menaikkan garis keturunan secara paksa. Saat mereka sedang berdiskusi, pintu istana tiba-tiba terbuka, dan terdengar suara, Tuan Muda Klan Fu telah tiba. 1010. Nyonya Muda Klan Fu Saat dia mengatakan itu, semua orang di istana berbalik dan melihat ke arah pintu. Siapa yang tidak tahu siapa Nyonya Muda Klan Fu? Dia adalah kecantikan nomor satu dari delapan zaman kuno. Semua orang menoleh dan mata mereka hampir lepas dari rongganya. Memang benar, mereka melihat seorang wanita cantik yang tampak seperti baru saja keluar dari lukisan dan berjalan menuju istana. Selangkah demi selangkah, dia berjalan menuju istana. Hatinya tergerak di setiap langkah, dan seluruh istana sunyi. Semua orang memandang Fuyu saat dia berjalan melewati istana. Bahkan pemain yang berada di tengah pun berhenti dan memberi jalan untuknya. Dia sedingin es dan tidak memandang siapapun. Atau mungkin, dia bahkan tidak peduli dengan orang-orang ini. Dia berjalan menuju kursi Fu Klan dan duduk. Dia begitu pendiam seolah-olah dia sedang duduk di atas menara. Anggota Klan Fu lainnya juga duduk, tapi tidak ada yang berani duduk di meja yang sama dengan Fuyu. Fuyu duduk sendirian, sikapnya yang tenang menyebabkan seluruh istana terdiam. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, tidak ada seorang pun di istana yang mengeluarkan suara apapun. Tatapan semua orang terfokus pada Fuyu. Banyak dari mereka yang hanya mendengar gelar Fuyu sebagai kecantikan nomor satu di delapan zaman kuno, namun mereka belum pernah melihatnya secara langsung. Sekarang setelah mereka melihatnya secara langsung, dia memenuhi reputasinya. Semua orang merasa bahwa meskipun mereka melihatnya, mereka akan dapat melihat akhir dunia. Mereka tidak merasa kesal sama sekali. Namun, meski mereka tidak kesal, Fuyu mengerutkan kening dan mengangkat kepalanya. Dia memandang semua orang dan berkata dengan dingin, apakah kamu sudah cukup melihat? Suaranya membawa kekuatan penekan yang menakutkan. Dalam sekejap, semua orang merasakan hawa dingin dari atas kepala hingga ke bawah kaki. Seolah-olah embusan angin tiba-tiba bertiup, menyebabkan semua orang terbangun dari pingsannya. Kekuatan yang luar biasa. Semua orang memandang Fuyu dengan kaget. Jika mereka terkejut dengan kecantikan Fuyu tadi, maka mereka terkejut dengan kekuatannya sekarang. Mereka telah lama mendengar bahwa Fuyu adalah seorang jenius yang langka di klan Fu, dan bahwa dia adalah orang dengan garis keturunan paling murni di klan Fu. Bahkan kepala klan Fu tidak bisa dibandingkan dengannya. Meskipun atribut mereka semua berada pada batasnya, ada juga batasan pada garis keturunan mereka di setiap klan, dan Fuyu tidak diragukan lagi berdiri di puncak garis keturunannya. Ada banyak rumor bahwa bahkan Dewa Surga sangat menghargai keberadaan Fuyu, dan bahkan ingin mengasuh Fuyu menjadi Dewa Surga berikutnya. Di bawah ancaman, tidak ada yang berani melihat Fuyu lagi. Meskipun Fuyu sangat cantik, hidup mereka lebih penting. Sekarang klan Fu berada di puncaknya, mereka tidak ingin menyinggung perasaan mereka. Klan lain sedang mengobrol satu sama lain, tetapi tidak ada seorang pun dari klan Fu yang berani berbicara dengan mereka. Jika itu adalah pertemuan tahun sebelumnya, itu akan baik-baik saja, karena para tetua klan Fu adalah orang yang bertanggung jawab. Tapi kali ini, Fuyu lah yang bertanggung jawab, dan semuanya harus dilakukan sesuai keinginan Fuyu. Pada saat ini, seorang tetua berpikir sejenak, dan berjalan ke sisi Fuyu, dan berkata dengan hormat, Tuan muda, haruskah kita menyapa yang lain? Fuyu menatapnya, tetapi tidak bergerak, dan berkata, aku serahkan padamu. Penatua itu tertegun dan tertawa getir, Tuan muda ada di sini, tetapi Anda ingin saya pergi, saya khawatir orang lain akan berpikir bahwa kami tidak menghormati mereka. Kalau begitu jangan pergi, Fuyu berkata langsung, lagi pula aku tidak mengenal mereka. Tetua itu jelas terkejut, dia tidak mengira Fuyu akan bersikap seperti itu, dan hanya bisa tertawa getir, kalau begitu, aku akan mewakili Tuan muda untuk menyampaikan beberapa patah kata kepada yang lain. Fuyu mengangguk, dan tetua itu pergi bersama orang-orangnya, dan mulai mengobrol dengan klan lainnya. Mungkin karena mereka mengetahui kepribadian Fuyu, tidak ada yang menyatakan ketidakpuasannya dengan tindakannya, tetapi ketika mereka berbicara, mata mereka sesekali mengarah ke Fuyu. Setelah beberapa saat, tiba-tiba terdengar suara dari pintu, dengan lantang berkata, Tuan muda Li dan Tuan muda Gao telah tiba. Ketika ini dikatakan, semua orang di ruangan itu terkejut, dan mereka segera berbalik untuk melihat ke pintu. Klan Li adalah elemen angin dari klan Hachiko, sedangkan klan Gao adalah elemen tanah dari klan Hachiko. Kedua elemen ini sangat kuat, dan berada di eselon atas klan Hachiko. Klan Fu adalah salah satu klan teratas di klan Hachiko, dan jika ada klan lain yang dapat bersaing dengan mereka, itu adalah klan Li. Klan Li dan klan Fu bisa dikatakan sebagai klan terkuat di klan Hachiko, dan klan Gao hanya sedikit lebih lemah dari keduanya. Ketiga klan ini bisa dikatakan berada pada level yang sama. Tuan muda klan Li adalah Li Wu Huo, dan Tuan muda klan Gao adalah Gao Zansing. Keduanya bisa dianggap kenalan lama. Padahal, mereka berdua sudah sampai, dan hanya keluar jalan-jalan. Orang-orang klan Li dan klan Gao sama-sama berada di istana, dan alasan mengapa mereka berdua kembali begitu cepat adalah karena mereka mendengar bahwa Fu Yu telah tiba. Benar saja, setelah Li Wu Huo dan Gao Zansing masuk, mereka segera melihat sekeliling, dan ketika mereka melihat Fu Yu duduk sendirian di kejauhan, mereka sangat gembira, dan dengan cepat berjalan menuju Fu Yu. Berbeda dengan yang lain, sebagai Tuan muda, Li Wu Huo dan Gao Zansing memiliki lebih banyak kesempatan untuk bertemu Fu Yu. Mereka berdua baru berusia 25 atau 26 tahun, dan dengan fakta bahwa kepala klan Fu ingin menjodohkan mereka, jauh lebih mudah bagi mereka untuk memasuki wilayah klan Fu. Sayangnya, setiap ingin bertemu Fu Yu, mereka langsung ditolak di depan pintu. Mereka tidak menyangka Fu Yu juga akan datang ke perjamuan tahun ini, jadi bagaimana mungkin mereka tidak bahagia. Yu kecil. Li Wu Huo melambaikan tangannya dengan keras saat dia berjalan, tetapi saat dia berbicara, dia takut dengan tatapan Fu Yu. Fu Yu menoleh dan menatapnya dengan tatapan dingin, dan berkata dengan dingin, kamu baru saja memanggilku apa. Li Wu Huo berdiri di sana dengan canggung, tidak tahu harus berbuat apa. Di sisi lain, Gao Zansing senang saat melihat ini, dan buru-buru berkata kepada Fu Yu, nona Fu, kita bertemu lagi. Melihat Gao Zansing berjalan ke arahnya, tatapan Fu Yu berubah serius, dan dia berkata, saya ingin duduk sendiri. Gao Zansing segera berdiri di sana dengan linglung, tidak tahu harus berbuat apa. Dia menoleh dan bertukar pandang dengan Li Wu Huo, tapi tak satu pun dari mereka tahu apa yang harus dilakukan. Bahkan kedua tuan muda itu merasa malu, sehingga yang lain tidak tahu bagaimana menyelesaikan situasi tersebut. Sebaliknya, Fu Yu lah yang duduk sendirian di kursinya, tidak terpengaruh. Dia terus mengutak atik benda di depannya. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar lagi. Seseorang sedang berdiri di dekat pintu dan dengan lantang berkata, perjamuan akan segera dimulai. Semuanya, silakan pindah ke Aula kebakaran bumi. Suara yang tiba-tiba itu segera membuat suasana canggung di istana menghilang, membuat semua orang bisa menghela nafas lega. Semua orang segera berdiri dari tempat duduknya dan berjalan keluar pintu. Kedua tuan muda itu juga dibawa pergi oleh klan masing-masing. Fu Yu, yang duduk paling dalam, juga berdiri dan berkata kepada orang-orang di sekitarnya, ayo pergi. Semua orang meninggalkan istana dan menuju Earthfire Hall. Aula api bumi adalah tempat klan cu mengadakan jamuan makan mereka. Saat ini, ada 20 meja perjamuan, dan semuanya dipenuhi dengan makanan paling enak. Nyatanya, tak hanya itu, kelezatan di sini pun tak terbayangkan oleh orang luar. Bagi orang-orang berstatus klan Hachiko, mereka tidak hanya harus mengejar makanan lesat, mereka juga harus mengejar kualitas. Bahan-bahan yang digunakan dalam setiap hidangan di sini semuanya adalah harta surgawi. Masing-masing dari mereka sangat berharga di empat kerajaan. Kebanyakan dari mereka bahkan diminta untuk menyempurnakan pil kelas delapan atau kelas sembilan. Namun, itu hanya lauk pauk di sini. Saat semua orang memasuki jamuan makan, kepala klan Hachiko duduk di satu meja, sementara tuan muda klan Hachiko duduk di meja lain. Kali ini, Fuyu harus duduk bersama tujuh orang lainnya. Untuk duduk di samping Fuyu, tujuh orang lainnya bahkan berkelahi satu sama lain, hampir bertengkar. Delapan kepala keluarga itu duduk bersama. Sebagai kepala klan cu dan pembawa acara perjamuan, Chuhan Ming berdiri dan mengangkat cangkirnya kepada semua orang. Tahun ini adalah tahun 13.641 dari era kuno ke-delapan. Selamat untuk klan Hachiko. Bersulang. Semua orang menenggak anggurnya dalam sekali teguk. Setelah Chuhan Ming mengucapkan beberapa patah kata lagi, dia kembali ke tempat duduknya dan mulai makan bersama tujuh kepala keluarga lainnya. Delapan kepala keluarga makan bersama. Mereka semua adalah orang-orang yang telah hidup untuk jangka waktu yang tidak diketahui, jadi meskipun mereka tidak bahagia satu sama lain, mereka tidak akan mengungkapkannya saat ini. Setiap tahun, tahun baru adalah hari yang sangat penting. Itu untuk memperingati penyatuan dunia klan Hachiko. Pada hari seperti itu, jika ada di antara mereka yang mengungkapkan ketidaksenangannya saat ini, para dewa pasti akan menghukum mereka. Klan Hachiko memiliki pepatah, dendam tidak akan bertahan lama di tahun baru. Artinya, dendam tahun ini harus dibicarakan di jamuan makan ini. Apapun yang terjadi, mereka harus berdamai. Tidak ada dendam lagi. Mereka berdelapan mengobrol sebentar dan suasana berangsur-angsur menghangat. Chu Han Ming berpikir sejenak dan menoleh ke Fu Yang dan berkata, Fu Tua, mengapa kita tidak membicarakan masalah ini di antara ketiga keluarga kita hari ini?